Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yoris Adi Mareta Nanti saya tidak sendirian Nanti bersama dengan Pak Helmi Frianto Nanti bersama-sama mendukung Bapak-Ibu semuanya Dalam kelihatan hari ini Yang kami hormati Bapak Kepala LP3M Unsik Bapak-Ibu peserta dari Universitas HNA Quran Monosobo Bapak-Ibu tutor dari FDI Jateng Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak-Ibu Atas kedai sama yang baik Antara FDI Pusat Yang saat ini diwabarkan oleh FDI Jateng Bersama dengan Universitas HNA Quran Monosobo Semoga kegiatan pada webinar FDI hari ini Bisa tersinggalkan dengan baik Sebelum kami menginjak acara sisi Yang alangkah baiknya Kami sampaikan dulu Tonton acara pada kegiatan pada hari ini Pukul 9 sampai 9.15 Menunggu peserta dan pemateri 9.15 sampai 9.30 Sambutan Kepala LP3M Unsik Bapak-Ibu Hari Hanto MPB Dan 30 sampai 10 Materi pertama tentang manajemen nasi OJ3 Dari submit sampai publik Yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Istiqlal Dari IIN Salatiga Jam 10 sampai 10.30 Materi 2 Tentang strategi mengolah jurnal Sampai terakitasi Oleh Bapak Oman Sumantri Politeknik Negeri Kilacat Jam 10 sampai Jam 10.30 sampai 11 Materi 3 Dari serta mengele Oleh Pak Bagus Trivasetrio Dari Unitas Generasi Diman Prokorto Jam 11 sampai jam 12 Tanya jawab dan penutup Menginjak acara yang Seharusnya Dari Kepala LP3M Unsik Bapak Serja Yanto MPDI Kampu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kauli Alhamdulillah Rabbil Alamin Umarum Waalaikumsalam 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 Muhammad Yang saya hormati Teman-teman dari RGI RGI Pusat Yang diwakili oleh RGI Jawa Tengah Yang saya hormati Teman-teman pengelola Jurnal Di lingkungan unsik Dan di Luar unsik Ini kayaknya cukup banyak Sebelumnya Marilah kita pancakkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat Hidayah Serta Inayahnya Kita dapat berkumpul Bertatap muka Meskipun secara Daring Dalam keadaan sehat Walah abiat Tidak kurang suatu Apapun Salawat dan salam Semoga tetap Dan senantiasa Terlimpahkan kepada Jujungan kita Nabi Agung Muhammad Salam Waalaikumsalam Bapak dan Ibu Yang kami hormati Ucapan terima kasih Kami Sampaikan Terutama Kepada RGI RGI Jawa Tengah Terima kasih Juga kami sampaikan Kepada teman-teman Pengelola Jurnal Nisanal Arabia Program Studi PBA Kurani dan Kawan-kawan Yang telah Menginisiasi Adanya Webinar Berkait Manajemen Peningkatan Pengelolaan Jurnal Selanjutnya Kami sampaikan Salam dari Pak Rektor Karena beliau Pada hari ini Kebetulan Ada Meeting Dengan Pak Kemendikbud Di waktu Yang bersamaan Tapi nanti Jam setengah Sepuluh Jam setengah Sepuluh Sehingga beliau Mewakilkan Kami Untuk Sedikit Memberikan Pengantar Dalam diskusi Penguatan Pengelolaan Jurnal Di lingkungan Uncik Jawa Tengah Di Wonosobo Bapak dan Ibu Yang kami Hormati Terutama Kepada Mas Yoris Pak Mohamad Istiqlal Pak Oman Kemudian Dari teman-teman Recik yang lain Kami Ucapkan Terima kasih Atas Fasilitasi Dalam Webinar Ini Dan Kami Memang Memiliki Motivasi Motivasi Untuk Peningkatan Kualitas Jurnal Di lingkungan Uncik Bahkan Sebelum Pandemi COVID-19 Kami sudah Berencana Untuk Belajar Di Di tempatnya Pak Mohamad Istiqlal Di YIN Solotipal Ini Luar biasa Karena Ada Jurnal Yang Skopus Kis Satu Kami Pengen Lihat-lihat Di situ Sebenarnya Cuma Terbincar Dengan Pandemi COVID-19 Mungkin Setelah COVID-19 Selesai Kami Bisa Swan Bisa Belajar Di YIN Solotigo Yang Menjadi Idola Di Teman-teman Di Jawa Tengah Itu Referensinya Kalau Nggak YIN Solotigo Stain Kudus Jadi Kami Pengen Sekali Belajar Kesana Bersama Teman-teman Pengelola Jurnal Di Lingkungan Unsik Jawa Tengah Di Wonosobo Terlalu Kami Sampaikan Bapak Dan Ibu Pengelola Jurnal Dan Teman-teman Dari RCI Universitas Sain Al-Quran Kami Ada Sekitar 26 Jurnal Pak Jadi Banyak Sekali Jurnal Di Lingkungan Unsik Jadi Setiap Prodi Setiap Fakultas Kita Memiliki Jurnal Cuma Beberapa Kendalanya Kita Punya Jurnal OJS Ada Tapi Tidak Pernah Diisi Kalau Diisi Ya sudah Selesai Sampai Di situ Sehingga Dari 25 Jurnal Yang Ada Yang Sampai Hari Ini Sudah Terakreditasi Atau Masuk Sinta Itu Baru Tiga Pak Jadi Kami Mohon Bantuan Dan Bimbingan Dari Teman-teman RCI Bagaimana Jurnal Jurnal Ilmiah Yang Ada Di Lingkungan Unsik Yang Hidup Tak Mau Mati Pun Tak Mau Tapi OJS Ada Gambarnya Ada Covernya Ada Cuma Isinya Yang Kadang-kadang Tidak Ada Dan Ini Mungkin Karena Beberapa Hal Kesulitan Di Naskah Kesulitan Di Manajemen Pengelolaan Dan Sebagainya Sehingga Adanya Webinar Ini Dengan Tema-tema Yang Sangat Menarik Ini Akan Memberikan Manfaat Bagi Teman-teman Pengelola Jurnal Di Lingkungan Unsik Mudah-mudahan Dengan Adanya Webinar Ini Jurnal Di Lingkungan Unsik Dapat Meningkat Paling Tidak Ada Yang Bisa Masuk Ke Jurnal Internasional Atau Setidaknya Masuk Sinta Ini Karena Banyak Sekali Yang Belum Masuk Sehingga Kami Mohon Bimbingan Dukungan Dari Pak Yoris Pak Istiqlal Dan Teman-teman Yang Rain Pak Oman Pak Bagus Mohon Teman-teman Di Universitas Sain Al-Quran Dalam Hal Pengelolaan Jurnal Dapat Dibantu Baik Baik OJS Manajemen Naskah Dan Sebagainya Saya Kira Itu Dari Kami Dan Sampaikan Salam Dari Pak Rektor Dan Mohon Maaf Beliau Tidak Bisa Mendampingi Kegiatan Ini Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Saya Kira Ini Cukup Terima Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Kepala LPGM Untuk Bapak Sri Haryanto MPDI Menginjak Acara Selanjutnya Bapak Ibu Pemamparan Materi Dari Pak Muhammad Isiklal Dari BN Sratiga Tentang Menginjimin Naskah OJS Tiga Dari Satu Menit Sampai Tati Waktu Tentang Tempat Kami Tersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sebelum Saya lanjutkan Ini Saya ingin Konfirmasi Dulu Ke Pak Yoris Dan Dari Bia Unsik Ini Akan OJS Tiga Akan OJS Dua Karena Saya cek OJS Dua Di Unsik Itu OJS Dua Dan Ada OJS Diga Pak Oh Berarti Yang saya Sampaikan Ini Sesuai Jatwal OJS Diga Nanti Ingin Slide Presentasi OJS Dua Nanti Bisa Saya Kirimkan OJS 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 Disubmit sampai dengan publish. Jadi ada empat tahap utama, yaitu ada submit, review, editing, dan publish. Itu tahap utamanya. Nah, kemudian ini saya ringkaskan. Saya ringkaskan alurnya, alur perjalanan artikel di dalam listau OJS itu seperti apa. Tapi mungkin ini yang paling sederhana seperti ini. Nah, nanti bisa lebih rumit atau bisa beberapa ronda itu tergantung kebutuhan naskah. Perlu referensi sebanyak beberapa kali. Yang pertama nanti, autor itu harus teregistrasi dulu di dalam OJS. Jadi Bapak-Ibu, jika ada autor yang mengirimkan file lewat WhatsApp atau lewat email, itu mohon langsung diarahkan untuk segera submit melalui OJS. Dan diharapkan tidak dibantu oleh pengelola jurnal. Supaya apa? Supaya penulis familiar dengan OJS yang akan menerbitkan, yang berencana menerbitkan tulisannya atau yang bersangkutan ingin menerbitkan di jurnal tersebut. Karena yang terjadi biasanya lewat email atau lewat WA, kemudian nanti di OJS-kan oleh pengelola. Nah, untuk kebaikan bersama sebaiknya segera diarahkan melalui OJS, mulai registrasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti autor sudah registrasi, kemudian melakukan new submission, kemudian file akan masuk ke dalam dashboard editor. Jadi di tahap kedua ini, editor akan melakukan seleksi artikel awal, layak atau tidak. Paling tidak itu sesuai template atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai template atau mungkin referensi, jadi editor itu harus punya kriteria awal dulu. Jadi tidak mulai dari nol artikel yang masuk ke jurnal, yang akan diolah. Jadi artikel paling tak sudah 30%, 40%. Jadi mulai dari referensinya dicek, apakah sudah memenuhi kriteria atau sudah memenuhi author guideline-nya, kemudian apakah jurnalnya sudah sesuai template atau tidak. Karena yang terjadi begini, Bapak-Ibu, yang bersangkutan itu sudah mengirimkan ke artikel ke jurnal yang lain, tapi ternyata tidak terbit atau lama tidak terbit, kemudian di-withdraw atau ditarik. Akhirnya di-submit ke jurnal yang lain dengan template jurnal yang sebelumnya. Nah, itu kan merepotkan. Maka autor, silakan ini kalau ada yang seperti ini, dikembalikan ke autor baru-baru untuk segera diperbaiki. Nah, kalau tapi, kalau tulisan dari autor itu, file-nya itu artikelnya, itu sudah memenuhi sangat awal, itu masuk ke nomor 4 langsung. Kalau tidak, ke nomor 3. Nomor 3, autor merevisi, kemudian di-upload ulang. Ini tidak ulang. Selanjutnya, kalau sudah sesuai, kalau belum sesuai, ya ke editor kembalikan lagi ke author. Karena biasanya author ada yang ngel, jadi yang di-revisi hanya sedikit, kemudian di-upload ulang, ternyata belum sesuai. Ya, kembalikan lagi ke author, tidak masalah. Kemudian nanti ke editor lagi. Kalau sudah sesuai, sesuai standar minimal saja, itu maksudnya reviewer atau dikirimkan ke reviewer untuk dilakukan seleksi substansi. Jadi di editor itu bukan seleksi substansinya, tapi tata bahasa dan lain sebagainya, tapi kalau di editor itu seleksi substansi, mulai dari abstrak, kedalaman materi, kedalaman pembahasan, metodenya sesuai atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah, nanti rekomendasi dari reviewer apa, masuk ke author, kembalikan ke author. Nah, di sini reviewer dan author itu tidak saling berkomunikasi, tapi komunikasinya lewat editor. Nah, author nanti kemudian melakukan revisi, kemudian setelah melakukan revisi, revisi diunggah, kemudian di-edit, masuk ke editing. Editing itu sudah proses akhir, jadi penyelarasan lah. Oh, apa namanya, typo-typo dan lain sebagainya, di-copy edit. Jadi di editing ini penyelarasan akhir dan layouting akhir. Nah, ini enam langkah ini, saya ringkaskan kira-kira seperti itu. Minimal kejalanan artikel seperti itu. Pasti melalui ini, untuk manajemen artikel yang baik. Tapi bisa beronde-ronde itu bisa tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita mulai dari submit terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Ini tampilan screenshot OJS 3. Pertama, registrasi author. Nah, ini bisa, apa namanya, harus diisi terlebih dahulu, setidaknya yang diberi bintang merah ini. Jadi, first name, last name, affiliate country, email, username, password, repeat password. Paling tidak itu. Yang lain di-AP-kan dulu tidak masalah. Karena profil author itu nanti tidak muncul di jurnal. Yang profil author yang muncul itu, yang dimunculkan biasanya hanya, apa namanya, nama dan afiliasi. Nah, kemudian ini ada jentang, tiga, konfirmasi. Jadi, ini setup di OJS 3, ya. Di bagian setup-nya. Ini, yes, I agree to have my collected data. Silahkan di jentang. Kemudian, kalau ingin mendapatkan notifikasi, yang kedua juga silahkan di jentang. Nah, ini, yes, I would like to be contacted with request to review submission to this journal. Jadi, ini kalau ingin menjadi reviewer, kalau yang bersangkutan ingin menjadi reviewer, silahkan ini di jentang. Kemudian, reviewing interest di muncul, di ketik apa, bidang studinya atau keahliannya apa. Gitu. Kemudian, kalau sudah selesai, nanti akan muncul halaman ini, Bapak-Ibu. Ini, ada empat tombol ini. Yang pertama, view submission. Kalau baru, biasanya, ya, kosong. Nah, ini yang kedua ini. Kalau untuk penuh, apa namanya, akun baru, penulis yang baru, itu make a new submission. Nah, langsung ke sini. Kalau ingin melakukan submisi baru atau unggah artikel yang baru. Ketika diklik ini, nanti akan masuk ke halaman submission seperti ini, Bapak-Ibu. Ini adalah pekesepakatan antara editor dengan autor. Jadi, harus di jentang. Kalau tidak di jentang, dia tidak akan bisa melanjutkan proses. Jadi, autor harus menyetujui ini terlebih dahulu. Jadi, detect a single space. Misalkan, memang, mau di settingannya atau di autor katanya, spasinya satu, kemudian font-nya ukurannya 12, dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Harus di setuju juga. Nah, comment font di editor, ini kita bisa menyisipkan pesannya. Pesan ke editor, misalkan ini artikel penjelasan tentang apa, sekilas tentang, apa namanya. Ya, kita menitipkan pesan ke editor tentang kualitas tulisan kita. Biasanya merayu editor lah, supaya ada prioritas berhadap artikel kita, meskipun tidak pasti diterbitkan ya. Kemudian, kalau sudah, corresponding contact, jadi ini nanti akan, apa namanya, email atau akun ini yang akan berhubungan atau berkorespondensi dengan editor. Kemudian, kalau sudah, di save and continue. Nah, masuk ke mengunggah artikel. Nah, ini salah satu kelebihan di OCS3, ada tiga jendela ini, seperti jendela konfirmasi. Kalau di OCS2 itu tidak ada, jadi kasus yang sering terjadi adalah penulis mengunggah artikel, tapi belum, memilih artikel, tapi belum mengunggah. Jadi, ketika masuk ke editor itu, tidak ada file artikelnya. Tapi kalau di OCS3, kesalahan itu hampir tidak mungkin terjadi, karena ada konfirmasi seperti ini. Jadi, yang pertama akan muncul jendela yang pertama ini, upload file, artikel text, artikel tombolnya artikel text, kemudian silakan diunggah, kemudian continue, masuk ke sini, review details. Jadi, ini akan mereview artikelnya, judul, dan lain sebagainya. Jadi, bukan judul file, karena kan judul file kadang tidak sesuai, tapi ini kita bisa memunculkan judul kita, merubah judul kita ada di sini. Continue, kemudian ada supplementary file, misalkan ada lampirannya, silakan ditambahkan di sini. Kalau tidak ada, digosongkan, tidak apa-apa. Kalau sudah, kita klik complete. Kemudian masuk ke tahapan dua, upload submission, sampai ke sini, ini ada halaman konfirmasi yang kedua, bahwa artikelnya sudah masuk, tanda biru, kemudian, di sini, kalau di klik, nanti akan muncul file-nya. Di sini ya, Bapak-Ibu. Kemudian, kalau sudah, ini save and continue. Nah, di sini metadata. Nah, ini metadata ini yang paling penting juga, setelah artikel. Jadi, ini harus diisi metadata, paling tidak title, kemudian, oh, yang tanda-tanda merah ini, atau yang required ini, mohon diisi, jangan sampai dikosongkan. Tidak dikosongkan, tidak bisa dilanjutkan. Nah, jika ada, apa namanya, penulis kedua dan penulis ketiga, bisa ditambahkan di sini, add contributor ini. Jadi, misalkan ini tulisannya dua atau tiga orang, ini bisa di-add contributor, kemudian, dituliskan detail penulis kedua dan ketiganya. Karena yang submit itu, kan hanya satu, apa namanya, hanya satu orang. Tidak mungkin tiga-tiganya submit, sehingga kan dalam file itu, apa namanya, harus ditambahkan, melalui akun yang tadi. Nah, kemudian ini, submission metadata yang harus diisi, additional refinement keyword. Nah, keyword ini, hindari sebenarnya, hindari satu kata-satu kata seperti ini. Karena nanti keyword ini adalah, apa namanya, ya seperti alamat artikel kita. Jadi, orang ingin mencari apa-apa, misalkan matematika saja, maka itu artikel kita akan tertimbun oleh artikel-artikel yang lain, matematika-matematika yang lain. Tapi kalau kita misalkan, lebih jelas misalkan, matematika realistik, misalkan. Oh, berarti sudah mengerucut. Nah, itu artikel kita akan bisa muncul di barisan halaman pertama pencarian. Jadi, yang, apa namanya, satu kata-satu kata ini, tolong dihindari. Tapi kalau memang itu mencirikan, memang benar-benar mencirikan artikel kita, ya, tidak masalah. Dalam artian begini, keyword itu, tidak hanya satu, tidak hanya satu kata, tidak apa ya, ya, satu kata boleh, tapi boleh, boleh lebih dari satu kata, satu suku kata. Open-ended, cooperative learning itu diperbolehkan, atau tiga suku kata juga boleh. Kemudian, references dimasukkan di bagian bawahnya. Nah, kemudian yang ini, confirmation, ini hanya meng-confirmasi saja, bahwa kita sudah selesai melakukan submisi, quick finish submission. Nah, kemudian di bagian yang terakhir dari penulis, itu next step ini. Jadi, kalau sudah, akan ada, apa namanya, acknowledgement-nya, thank you for your interest in practicing with web, yang pada S3 ini. Nah, ini, apa namanya halaman terakhir, dari artikel tadi, apa, autor, ketika melakukan submission. Nah, ini bisa review di submission, jadi, autor untuk mengajak perjalanan artikelnya, sudah sampai tahapan berapa. sudah sampai tahapan yang, kalau yang bawah, create a new submission untuk melakukan submisi baru. Nah, ini, penulis mereview, kalau kita klik yang tadi, yang ini, memantau perjalanan artikel, ketika klik ini, kita amat ke sini, mereview. Wah, ini artikelnya, jadi, ringkasannya ada di sini. Nah, kalau sudah, maka tugas autor itu sudah selesai, Bapak-Ibu. Jadi, submit itu, submit itu sudah selesai sampai situ. maka sekarang sudah di handle oleh editor. Nah, yang meng-handle pertama itu, usahakan editor-in-chief atau managing editor. Jadi, jangan editor-editor yang di bawahnya. Boleh atau tidak? Ya, boleh sebenarnya, tapi usahakan diutamakan dua yang atas tadi. Editor-in-chief atau, apa namanya, managing editornya. Nah, ini adalah artikel-artikel yang masuk di dalam dashboard-nya akun editor. Ya, ada banyak. Nah, ini keterangannya yang merah ini, submission, 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 ini baru berarti belum diapa-apakan. Unassigned itu juga belum diapa-apakan. Jadi, masih submission baru. kemudian sudah kita klik, misal kita klik salah satu artikel tadi, misalkan yang ini mau salah ini, kemudian kita klik masuk ke sini. Masuk ke sini, kita mulai menambahkan atau menugaskan editor. Apakah kita ingin menugaskan diri kita sendiri, ataukah kita ingin menugaskan editor yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kliknya di assign ini ya. Assign. Jadi, ketika kita klik assign ini, kita akan diarahkan menuju halaman ini, menugaskan editor. Halaman ini, assign participant. Jadi, di sini ada, ini di sini editornya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya pilih editor 2. Ini latihan ya Bapak-Ibu, jenar latihan. Jadi, kami menulis. sekenanya saja, editor 2.2 ini, misalkan kami menugaskan ini, kita klik ya, kemudian, kalau sudah masuklah ke sini halaman. Nah, ini keterangan kalau sudah dipilih. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, tampilannya adalah seperti ini, sebelum kita menugaskan editor. Nah, kalau sudah kita pilih, maka tampilannya menjadi seperti ini. Ada send to review, ada accept and skip review, ada decline submission, nah ini ada editor 2.2 ini. Ini yang ditugasi untuk menghandle artikel tersebut. Nah, autornya adalah mau salah ini. Nah, send to review itu nanti kita mulai kirimkan ke reviewer. Kalau accept dan skip review, kita menerima tanpa melakukan proses review. Kalau decline, nanti kita menolak artikel tersebut. Jadi, kita reject. Nah, ini send to review. Kalau kita klik send to review, send to review, nanti akan muncul halaman seperti ini. Jangan lupa, ini di jentang, bapak itu, kemudian dikirimkan. Send to review. Nah, menambahkan reviewer, setelah kita klik tadi, klik tombol send to review ini, maka akan muncul halaman ini. Kita menugaskan reviewer yang ada di jurnal kita. disini. Jadi, di bagian ini. Nah, ini adalah halaman untuk memilih reviewer. Jadi, reviewer kita harus sudah terregistrasi dulu di OJS 3 kita, atau di OJS 2 kita. Nah, Bapak-Ibu, mengusahakan reviewer itu minimal berjumlah 2 orang, karena syaratnya di akreditasi sekarang itu minimal berjumlah 2 orang reviewernya. Mengapa minimal 2 orang? Karena kalau ada artikel, reviewer yang A itu menolak atau merecek artikel, kemudian artikel, atau reviewer yang satu itu menerima dengan revisi, maka kita bisa mempertimbangkan yang menerima dengan revisi tadi. Ya, seperti itu. Kalau satu kan berarti, kalau diterima-diterima, ditolak-ditolak. Tapi kan reviewer itu sifatnya rekomendasi, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita punya, apa namanya, punya, apa, kira-kira artikel ini masih bisa diperbaiki, ya, membalikan ke mulus untuk dirapukan resubmit itu bisa. Jadi, ada peluang untuk memperbaiki. Nah, tapi keuntungan reviewer berjumlah 2 orang itu, yaitu ada opsi lain, ada opsi lain. Kemudian, kita berkoresponsensi dengan reviewer, kalau sudah kita klik ini, kita pilih, misalkan, ini, kemudian kita select reviewer, maka akan muncul ke sini, halaman ini, bahwa kita memilih reviewer Muhammad Istiqlal di sini. Kemudian, ini ada email template-nya dari OJS 3 tadi. Important date-nya ini, 17 September. Review due date-nya, jadi kita membatasi review due date-nya di sini, sampai tanggal berapa. Jadi, kita setting itu, satu minggu. Jadi, review-review-nya itu satu minggu. Tapi, itu tergantung, apa namanya, peraturan atau setup di bapak, jurnal Bapak-Ibu. Kebicaraan jurnal Bapak-Ibu, biasanya reviewer berapa lama waktunya. Nah, ini file to be reviewer-nya ini. Kemudian, review type-nya ini, double blind. Double blind itu, mohon dipastikan, kalau Bapak-Ibu memilih double blind, maka artikel yang diterima oleh reviewer itu, jangan sampai ada identitas penulis. Jadi, double blind itu, reviewer tidak tahu dia mereview artikel siapa, penulis tidak tahu artikelnya direview oleh, siapa. Jadi, sama-sama tidak tahu. Itu double blind. Kalau blind itu salah satu, jadi reviewer tahu atau, siapa. Kalau open, berarti dua-duanya tahu, ini artikel saya direview oleh, artikel saya direview oleh, si A. Sudah tahu ini, saya mereview artikelnya munyak si C. jadi, tolong ini dipastikan, kalau memang ingin double blind, maka artikel yang disampaikan, adalah artikel tanpa identitas penulis. ini reviewer yang telah dipilih tadi, proses dua kali, kita memilih dua reviewer, ada Woma Istiklal, yang satu, Anugah Christian, ini dua-duanya double blind, kemudian muncul halaman ini tadi, ada request revision, submission, decline. reviewer yang telah dipilih. Nah, kemudian, sekarang, kalau sudah, berarti ini statusnya, request-nya sudah terkirim, request sign. Jadi, kita sudah meminta, permohonan untuk melakukan review, maka akan ada notifikasi, DOJS-nya reviewer. Seperti ini. Nah, Bapak-Ibu, untuk reviewer, mohon gunakan email yang aktif, dari reviewer, karena reviewer kita itu, karena reviewer kan tidak, tidak, apa namanya, tidak familiar dengan OJS. Nah, mungkin email pemberitahuan itu tidak sampai, sehingga, bukan kesalahan dari reviewer, tapi, karena mungkin emailnya tidak, tidak pas, jadi, atau mungkin emailnya ada dua yang dipakai, yang tidak aktif, atau yang tidak dilapati. Di smartphone-nya. Jadi, usahakan emailnya itu memang benar-benar email, dari reviewer, sehingga, prosesnya bisa sampai, notifikasinya. Pendekatan ini, sudah sampai di sini, kemudian, ini halaman reviewer, ya Bapak-Ibu ya, halaman reviewer, waiting for response, ini keterangannya, waiting for response from the reviewer, kemudian, ini reviewer login pada OJS, untuk cek artikel yang harus di-review. Nah, nanti, ketika, di-click artikel ini, di-click halaman apa, tulisan ini, kemudian, akan menuju ke sini. Ini adalah, persetujuan, halaman persetujuan, untuk mereview artikel, bahwa saya bersedia. Kalau tidak bersedia, ya tidak apa-apa, karena mungkin tidak sesuai skopnya, kalau tidak sesuai skopnya, jadi, tidak masalah. Jadi, kita pilih reviewer yang lain, nanti yang kita sesuaikan, dengan skopnya. Atau mungkin yang bersangkutan, sudah mereview banyak, pas bulan itu, dan tidak bisa menyelesaikan, jadi, di-click misalnya di sini, di-click review. Tapi, kalau di-accept di sini, accept review, continue ke step 2, maka akan muncul halaman ini, di-click-nya. Ini petunjuk untuk mereview-nya seperti ini. Nah, kemudian, kalau di-continue, maka masuk ke halaman ini, continue download and review. Di sini. Artikelnya download, kemudian ini review guideline-nya, ini catatan dari, apa namanya, review-nya tadi. Artikel perlu diperbaiki, sesuai dengan masuk dalam artikel. Kemudian, ini, kalau di-upload, file review-nya, file hasil review-nya, di-upload, diunggah di sini. Sama prosesnya. Jadi, setiap mengunggah artikel dalam OJS 3, baik itu hasil editing, baik itu hasil review, baik itu submission awal, itu pasti tiga jendela ini muncul. Ini adalah untuk memastikan bahwa artikelnya memang benar-benar terunggah. Nah, kemudian ini setelah file, nah ini hasil review diunggah. Ini review filenya ini, Bapak-Ibu, file review. Kemudian, di sini, jika reviewer ingin melakukan diskusi atau melakukan konfirmasi terhadap artikel, tetapi add discussion ini adalah antara reviewer dan editor, tidak komunikasi antara reviewer dan author. Jadi, ini harus seperti ini, ini harus diperbaiki banyak, atau major revision, dan lain sebagainya. Ini di-add discussion ini. Kalau tidak ada, misalnya sudah tidak perlu diskusi, misalnya langsung dipilih rekomendasinya. Ini rekomendasi, Bapak-Ibu, reviewer itu tidak memutuskan, tapi merekomendasikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa reviewer itu, kalau dia misalkan, apa namanya, menolak, menolak itu ya tidak. Kita sebagai editor juga, itu rekomendasi. Rekomendasi itu akan kita gunakan atau tidak, itu kebijakan dari Dewan Editor. Nah, ini rekomendasi. Tapi biasanya ya, kalau sudah direkomendasi, dan memang sudah benar-benar direview, dan itu sudah sesuai, itu ya kita sepakati. Tapi, yang perlu digarisbawahi, ini hanya, bukan hanya, ini adalah rekomendasi, bukan keputusan terhadap artikel. Kemudian, kalau sudah ini, ini circuit review, ini adalah menkonfirmasi. Ini halaman diskusi, kalau reviewer ingin berdiskusi ya, partisipannya adalah Muhammad Istiqlal, dan reviewer. Kalau editor in chiefnya, ini kan, kalau editor in chiefnya, editor 2 ini kan editor in chiefnya, katakanlah di sini ya, kalau ingin dibatkan, silakan ini jentang. Kalau tidak, hanya ingin dengan editor yang mau handle artikel, atau section editor, itu jentang yang pertama ini. Kemudian, kalau sudah selesai, completion, ini adalah resumenya, bahwa review sudah disubmit, kemudian tidak ada diskusi, tidak ada diskusi yang diinginkan oleh reviewer. Nah, tugas reviewer sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi, reviewer tugasnya sudah selesai, maka sekarang tugas editor, kembali tugas editor. Editor masuk ke halaman dashboardnya ini, kemudian ada artikel yang masuk. Di all active, biasanya, kalau di un-assend, jadi un-assend itu yang belum diapa-apakan, artikel yang belum diapa-apakan. Kemudian, kalau all active itu artikel yang sudah masuk ke proses. Kemudian, ini mendekatan open-ended, comparative learning, kodekatan matematik dan lastik, ini prosesnya review. Satu, dua ini adalah, dari dua reviewer, baru satu yang menyelesaikan review-nya. Ini ada keterangannya, new reviews have been submitted. Kalau kita klik di artikel ini, akan masuk ke halaman ini, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata yang sudah membalikan adalah Muhammad Istiqlal, kemudian Hanukrah belum mengembalikan. Nah, ini read review, kalau ingin membaca. Nah, kalau kita ingin meminta revisi dari penulis, klik ini, request revision. Request revision. Kemudian, kalau ini accept submission, kalau sudah menyetuju ya. Kalau ini di sini juga masih bisa decline juga, decline submission, kalau misalkan ternyata rekomendasinya itu ditolak, dan kita sepakat untuk menolak, merejek artikel tersebutnya di decline ini. Nah, ini membaca hasil review-nya, alamanya seperti ini. Kita bisa memberikan rating-nya, rekomendasinya adalah revision-reviewing. Ini rating, review rating ya. Kalau dia cepat, dan lain sebagainya, ini kita kasih gendang lima. Nah, artinya nanti untuk memilah, menugaskan kembali reviewer pada artikel berikutnya, kita ada prioritas. Oh, ini yang biasanya cepat, ini yang baik, review-nya seperti ini. Kalau yang ini biasanya banyak menolaknya, itu di dashboard editor itu akan muncul. Tapi kalau tidak memberikan rating, juga tidak apa-apa. Itu hanya kepentingan untuk skala prioritas. Kemudian ini request revision, kalau kita inginkan revisi dari, mencintai ini, revision will not be subject to a new run of e-review. Jadi tidak ada, apa namanya, new run-nya. Send an email notification to the authors. Jadi kalau kita ingin mengirimkan email ke author, ya don't send an email notification. Tapi, usahakan yang pertama-tama ini di, kalau memang artikelnya memang ojek apa namanya, artikel memang sudah lewat ojek dari awal, maka kita proses semuanya lewat OJS. Oke, di sini. Nah, ini paling penting. Ketika kita mengirimkan ke hasil review itu, ke penulis, ini itu defaultnya itu tidak di-centang. Defaultnya itu kosong. Jadi, Bapak-Ibu pastikan ini ter-centang. Kalau ini belum di-centang, kemudian di-record, record editorial decision, penulis nanti akan menerima notifikasi, membuka OJS, tapi ketika dia ingin melihat ke mana, hasil reviewnya tidak ada. Ada, ini lupa di-centang. Jadi defaultnya ini kosong. Ini harus di-centang, Bapak-Ibu. Jangan lupa di-centang. Kemudian sudah, editor sudah mau kembalikan ke penulis. Penulis mengecek file hasil review. Ini hasil reviewnya. Masuk ke halaman penulis. Kita klik. Maka masuk ke sini. Nah, ke sini. Oh, ini register address of decision-nya. Kemudian ini reviewer attachment-nya. Ini file reviewer yang tadi, hasil reviewnya bisa cek. Kalau tidak di-centang, ini kosong, Bapak-Ibu. Sehingga penulis bingung, saya mau mereview apa? File hasil review, tidak bisa ditampilkan. Nah, ini hasil reviewnya di-unggah di sini. Upload file. Kemudian ini mengunggah artikel hasil reviewnya. Sama seperti tadi. Kemudian ini kalau sudah mengunggah hasil reviewnya, maka sekarang tugas editor kembali untuk mengecek ulang. Editor cek artikel hasil reviewnya dari author. Nah, ini ada keterangan bahwa revision has been submitted. Jadi, file reviewnya sudah ada file yang sudah di-submit. Ini keterangannya. Ini keterangannya. Kemudian, oke, kalau sudah seperti ini, dan kita sudah oke, kita akan masuk ke copy editing, maka kita bisa klik accept submission. Jadi, kalau sudah oke, kita sudah oke. Kalau belum, ya kembalikan lagi ke penulis. Boleh. Kalau kita ingin second round, kita bisa send to review lagi bisa. Tapi itu mau menambah waktu lagi ya. Menambah waktu lagi, karena harus di-review, mengulang dari step yang tadi. Tapi kalau ini, kita berpatuhan sesuai yang tadi, harus di-revisi dulu sampai sempurna. Ini kita kembalikan lagi bisa. Tapi kalau kita sudah oke, maka yang tambah biru ini, accept submission. Ini. Kemudian akan muncul apa namanya, email correspondence seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini jangan lupa di-centang. Record editorial decision. Nah, kalau sudah, akan kita, karena tadi sudah, kita yang masuk di sini, ini kan tahapnya ada 1, 2, 3, 4. Submission kan sudah selesai tadi. Proces review ini. Kalau kita accept submission, kita akan masuk ke tahap ini. copy editing ini. Nah, kita sudah masuk ke sini. Copy editing. Ya, copy editing. Kalau ini melalui proses yang baik, tombol ini akan muncul, Bapak-Ibu, send to production. Tapi kalau ini tidak melalui proses yang tadi, tombol ini tidak muncul. Send to production. Jadi kita akan lompat ke sini. Jadi akan terlacak bahwa, oh ternyata arti, kalau akan, apa namanya, akreditasi ya. Itu di ODS3 mudah sekali terlacak bahwa, oh ini tidak melalui proses manajemen artikel sesuai sebagaimana mestinya. Karena langsung loncat ke production, tidak melalui ODS. Nah, ini akan muncul send to production. Kemudian kita kirimkan ini, copy edit-nya. Kemudian kita upload file editing-nya. Nah, masuk di sini. File copy edit-nya masuk di sini. Average gentle file editor-nya. Kemudian kita klik send to production, apabila naskah telah selesai copy editing. Kemudian klik send to production. Mohon dicek ulang bahwa di send to production itu sudah sesuai dengan, apa namanya, aturan dari jurnal yang diinginkan. Jadi, termasuk, tata tulis-tata tulis itu, mohon dicek ulang, benar-benar dibetani satu persatu. Nah, kalau sudah masuk, nanti akan masuk ke sini, send to production. ada email-nya. Kita akan memberitahukan ke, apa namanya, editor-nya. Nah, ini gale-nya. Jadi, ungka file yang siap di-publish production. Di sini posisinya, gale-nya. Di gale-nya. Jadi, gale-nya file PDF. File-nya PDF. Jangan di-upload yang file Word, Bapak-Ibu. Karena ada beberapa yang di awal-awal itu, karena tidak anu, yang di-upload file Word-nya. Jadi, yang di-upload nanti akan, yang publish itu file Word-nya. Jadi, ini pastikan file-nya PDF. Gale-nya gale. Ini, setiap upload akan muncul 3 jenetak ini. Kemudian, di-schedule for publication. Jadi, kita rencanakan, ini akan dipublish pada volume berapa, nomor berapa. Mengatur adipada edisi yang diinginkan. Nah, ini kita akan milih bahwa ini akan terbit di volume 1, nomor 1 tahun 2019. Halamannya 1 sampai 25. Permission-nya, active following permission to the submission. Sudah kita save. Save sudah terbit artikelnya. Di bawah ini. Pendekatan open-ended, cooperative learning, dan pendekatan matematika realistik. Mau salah. Ini file-nya PDF. Nah, ini yang 2 di atas ini, 2 di atas kasus, 2 di atas ini adalah file yang, file gale-nya tidak ada. Jadi, PDF-nya tidak dilampirkan. Jadi, pastikan tadi yang gale-nya tadi sudah terunggah atau ter-upload. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu dari penjelasan singkat saya tentang manajemen artikel di OJS 3. Saya kembalikan ke Mas Yoris. Terima kasih, Pak. Sampai sudah praktekasi. Waktu sudah tempat, kami tersilakan, Pak Oman, untuk mengambilkan materi. Baik. Terima kasih, Mas Yoris. Suaranya kedengaran ya. Ya, dengaran ya. Ya, terima kasih. Kita dengaran. Baik. Sangat kedengaran, Pak. Saya akan share terlebih dahulu. Mas Iskelalnya belum out. Ya, sudah. Oke, ya. Tampaknya gimana ya? Oke, saya coba. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih, Mas Yoris, atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian, Mas Efifal, terima kasih pemamparannya. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Ibu Sri Haryanto, Kepala LPR 3M Unsik. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian, teman-teman semua di Universitas Sains Alpupaan Unsik dan pemateri. Dan nanti ada Mas Bagus. Selamat pagi menjelaskan semuanya. Hari ini yang akan saya paparkan adalah mengenai strategi mengelola jurnal sampai terakletasi. Nah, ini merupakan hal yang ingin kita lakukan. Hampir setiap orang ingin melakukan bagaimana supaya jurnal kita terakletasi. Baik, perkenalkan nama saya adalah Oman Somandri. Aveliasi saya di Politeknik Negeri Cilacap. Kebetulan homebasenya di situ. Ini silakan Bapak dan Ibu, kalau ingin mengetahui lebih detailnya silakan bisa melihat saya di media-media yang lain atau media-media yang lain, silakan. Saat ini saya selain mengajar, saya juga sekarang di jurnal Infotek Mesin di Politeknik Negeri Cilacap. Kebetulan sebagai managing editor. Kemudian di jurnal ICT, Information, Communication, and Technology di Stimkik Misirbon juga di situ dijadikan sebagai managing editor. Dan saat ini juga masih tetap menjadi editor di jurnal informatika, jurnal pengembangan IT, Jepit di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dan sekarang masih di editor jurnal kooperatif Indonesia. Dan mungkin aktivitasnya sekarang masih jadi reviewer di beberapa jurnal nasional ada yang terakreditasi dan beberapa jurnal internasional yang di-review. Baik. Sebelum masuk ke sana, perlu kita ketahui bersama bahwa intinya adalah kita harus memahami dulu jurnal itu seperti apa. Intinya adalah bagaimana kita, mindset kita bahwa jurnal itu isinya adalah sebuah karya ilmiah. kemudian di situ bisa dipublikasikan secara elektronik dan tercetak dan diterbitkan oleh perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, dan lain sebagainya. Itu intinya, rekan tak kuncinya adalah pemberitaan komunikasi yang membuat karya ilmiah. Itu dari sebuah jurnal. Itu saya ambil dari Pemerintah TV nomor 9 tahun 2018. Bapak dan Ibu, berdasarkan data yang ada, saya ambil kemarin di aksesnya 30 Juni, data jurnal yang teraklitasi di Sinta sekarang itu jumlahnya sekitar 4.985 jurnal yang masuk Sinta. Nah ini banyak sekali perkembangannya dan yang masih menemui nasi adalah jurnal yang paling banyak adalah Universitas Negeri Semarang. Nah ini beberapa kampus-kampus yang lain juga sudah mulai banyak mendapatkan jurnalnya di aksesnya. Ini perkembangannya cukup signifikan. Secara detail, berapa jumlahnya kementerian sendiri yang paham, tapi intinya sudah banyak, beribu-ribu jurnal sekarang masuk di masuk ke Sinta. Dan 1.175 institusi yang masuk di situ. Banyak sekali. Nah, standar jurnal itu seperti apa? Intinya adalah dia di situ membuat artikel untuk mewujudkan pengetahuan, standar jurnal, serta original dan tidak pelatihat. Kemudian jurnal tersebut mempunyai Dewan Penyunting atau Editor. Kemudian standar jurnalnya juga mempunyai syarat dia mempunyai mitra bestari atau sekarang namanya reviewer. Berikutnya adalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB, kemudian konsisten di gaya penulisan dan format penampilannya, kemudian dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi komunikasi, kemudian terbit sesuai dengan jadwal dan yang terakhir dia mempunyai IE-SSN dan DOI, Digital Object Identifier. Nah ini adalah standar jurnal yang harus kita punya di situ. Jadi perlu kita pahami bersama. Ini idealnya seperti ini. Kemudian kenapa harus ada jurnal? Intinya ada dua. Intinya adalah kalau saya melihat dari Pemerintah Fikti, ada dua tujuan utamanya. Meningkatkan mutu jurnal itu sendiri, kemudian mendukung daya saing bangsa. Ini adalah dua tujuan utama kenapa harus ada aktivitas di jurnal. Jadi mutu dari mana? Dari lepansinya, kuantitas, serta kualitas publikasinya. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional. Kemudian berikutnya saya menambahkan kenapa harus ada aktivitas di jurnal. Intinya untuk meningkatkan popularitas dan peringkat institusi. Nah ini berpengaruh nantinya kepada popularitas dari kampus tersebut. Jadi terkenal juga, oh ada jurnal A, misalkan di Unsik ada jurnal yang sudah terkaitasi, oh berarti secara tidak langsung popularitas dari kampus tersebut juga terangkat. Peringkat institusi dalam sebuah akreditasi jurnal juga nanti dia akan meningkat. Makin banyak, intinya nanti penilaian-penilaian di borang akreditasi masuk di situ. Kemudian kredit poin untuk kenaikan jabatan fungsional. Ini kenapa harus ada akreditasi. Karena tiap grid nanti masuk ke akreditasi mana, itu poin-poinnya akan berbeda dan kenaikan jabatan fungsional itu akan berpengaruh di poin-poin tersebut. Apalagi kita sebagai dosen pengajar, tentunya ini akan berpengaruh sekali. Jadi bagaimana ketika kita atau saya sendiri ingin submit di artikel mana, maka saya target, oh saya targetnya misalkan harus Sinta 2, supaya nilainya baik dan oh bisa dijadikan untuk naik jabatan fungsional. Dan yang berikutnya adalah kenapa harus ada akreditasi, ya intinya untuk bisnis publikasi juga. Untuk bisnis publikasi. Ini saya masukkan sudut pandang ini berbeda gitu. Jadi memang kalau di media penerbit, memang ini ada beberapa yang yang mengatakan bahwa ya ini sebagai bisnis publikasi, akreditasi naik, maka biaya publikasi pun naik. Nah ini masuk ke akreditasi, kenapa harus ada? Ini kaitannya kenapa ada akreditasi, maka di PAK, pedoman PAK, maka Sinta 1, 2, 3, dan 4 ini mempunyai nilai tersendiri di situ. Ini PAK terbaru yang sudah direvisi Oktober 2019, yang kemarin sudah dirilis. poin ini berdasarkan BIP dari Sinta tersebut. Jadi kalau kita ingin masuk ke situ, maka wajib untuk akreditasi. Sangat berpengaruh sekali pada jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat dosen. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang adalah kadang orang, termasuk dulu juga saya, kadang lupa atau tidak pernah membaca panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Ini yang bisa diunduh di Arjuna Ristekko ID. Ini kenapa? Karena di situ memang, kalau Bapak-Ibu baca, di situ kita diberikan sebuah pemahaman bagaimana membuat tabel yang baik, bagaimana membuat pendahuluan yang baik, bagaimana metode yang baik, kemudian proses-proses pengelolaan yang baik di situ, itu dijelaskan di situ. Itu ya terkadang mungkin kita lupa atau ya mungkin belum membaca, jadi kita tidak punya patokan ke arah mana untuk mengelola jurnal yang baik itu seperti apa. Sebaiknya Bapak dan Ibu mendownload ini wajib, saya kira, untuk pengelola jurnal, khususnya editor. Kemudian, ini manajemen jurnal yang baik seperti apa? Intinya ada dua. Sebenarnya ada di tata kola dan menjaga untuk penyuntingan substansi, gaya, dan format. Ini ada dua. Jadi tata kolanya bagus, kemudian penyuntingan substansi, gaya, formatnya juga bagus. Itu menjaga jurnal ilmiah yang baik. Ini pada saat manajemen penerbitan, kemudian tata kerja editorial, ini semuanya saling berpengaruh. Ketika manajemen penerbitan jurnal, maka di situ ada mutu penyuntingan substansi, gaya, dan format. Nah, di situ juga ada ruang lingkupnya, fokus dan skopnya, gaya seringkungnya, manajemen referensinya, seperti apa. Nah, itu semuanya saling berpengaruh di situ. Termasuk juga tata kerja editorial, di mana salah satunya adalah pendanaan. Jadi, mungkin jangan segan-segan unsik untuk Bapak, nanti Bapak pimpinannya, untuk mengeluarkan pendanaan khusus untuk pengelolaan jurnal ini. Karena zaman dulu memang, katanya, untuk pengelolaan jurnal ini, tidak diperhatikan gitu. Wah, jurnal jalan-jalan saja. Tapi sekarang, berjalannya waktu, memang pimpinan, khususnya mungkin unsik, harus concern ke dalam ini, ke dalam proses pengelolaan jurnal. Mungkin mengeluarkan biaya di anggaran tersebut bisa dilakukan. Itu kinerja jurnalnya, termasuk nanti statistik, aksesnya berapa yang masuk ke situ, jumlah citasinya masuk, kemudian infrastrukturnya, ini pakai OJS atau tidak, hardware-nya juga harus mumpuni, harus didukung oleh IT yang lumayan juga. Jadi, prosesnya harus didukung dengan, ya, karena sekarang teknologi informasi, apalagi elektronik, ya memang harus didukung. Termasuk lembaganya ada reviewer, editor, dan penanggung jawab. Ini berpengaruh sekali. Ini kaitannya nanti, kenapa harus baik manajemennya, karena berpengaruh terhadap tata kelola dan mutu. Dan semuanya terjawab di akreditasi jurnal. Poin per poinnya. Oke, strateginya yang pertama adalah, yang pertama adalah, pahami pedoman. Pada pahami pedoman, pada pahami panduan editorial, serta pemerintah, pemerintah dikti nomor 9 tahun 2018. Ini, pahami tiga ini. Satu, pedoman akreditasi, panduan editorial, serta permen di stek dikti. Ini, baca saja isinya. Jadi, nanti kita punya patokan, oh, ternyata posisi kita, sekarang jurnalnya seperti ini. Jadi, minimal ada sebuah mindset, oh, saya harus mengejar, bahwa jurnal kita harus minimal, seideal yang ada di sana. Oke, kemudian, jadikan jurnal kita, mulai proses pengelolaan jurnal, menggunakan manajemen jurnal, ilmiah yang baik. Dari mulai autor masuk, kemudian bagaimana mereview, kemudian bagaimana setelah direview, begitu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian, pahami mekanisme akreditasi, penilaian akreditasi, karena kalau tidak dipahami ini, sebelum kita masuk penilaian, maka lolos desavaluasi pun tidak bisa. Jadi, mekanismenya pahami, syaratnya apa, maka sehingga dapat lolos desavaluasi, itu bisa menjadi step pertama kita untuk ke tahap selanjutnya. Ini memang lolos desavaluasi saja dulu. Berapapun nilainya yang penting, oh, berarti kalau lolos desavaluasi, maka kita sudah ke step berikutnya. Oke, belajar memahami terus, tata artikel yang baik, kemudian khususnya editor. editor, ini yang paling penting. Bapak dan Ibu, saya bergagi editor, ini harus belajar terus belajar dan belajar. Wajib dibaca tadi, penduan, kemudian pedoman, dan pemerintah, karena dua, dua ini, dua ini akan masuk ke dalam, akreditasi masuk ke dalam pemerintah di sini. Jadi, intinya dua pedoman ini di dalamnya sudah tercantum di dalam pemerintah di sini nomor 9 tahun 2018. Ini ada di dalamnya. Termasuk, ini kenapa harus ada akreditasi? Ada dua, ini pemerintah di sini sama pedoman, semuanya nanti masuk ke dalam akreditasi jurnal ini. Nah, ini yang menjadi apa, landasan ketika akreditasi. Oke, baik. Berikutnya, syarat akreditasi jurnal yang berdasarkan pedoman akreditasi, yang pertama memiliki IESSN, IESSN, dan PISSS, dan atau. Sekarang, yang menjadi acuannya adalah EISSN. Dengan punya EISSN pun, sekarang sudah bisa mendaftarkan akreditasi. Tentunya, di SSN LIPI, nanti kita akan cek di sini apakah ada atau tidak. Kemudian, mencantumkan juga publikasi yang etik. Di situ ada etika publikasi, kemudian bersifat ilmiah juga tentunya. Setelah terbit, terbit, paling sedikit, dua tahun berurutan. Dua tahun, kemudian, di dalam penerbitan tersebut, itu paling sedikit, itu terbit dua nomor dalam satu tahun. Jadi, kalau misalkan volume satu, berarti yang terbit itu volume satu nomor satu, volume satu nomor dua, satu tahun pertama. Satu tahun keduanya, volume dua nomor satu, volume dua nomor dua. itu berarti satu tahun dua kali, dan sudah pas dua tahun, itu bisa diakreditasikan. Jumlah artikel, lima artikel, sekurang-kurangnya, kemudian tersantum dalam portal Garuda. Ini, Bapak dan Ibu, wajib mendaftarkan di Garuda. Silahkan masuk ke Garuda, Restrictive Go ID. Dan memiliki DOI, Digital Object Identifier. Ini silahkan bisa nanti masuk ke, bekerjasama dengan RJI, supaya dibiaya lebih murah. Ini Bapak dan Ibu, kita lihat, kita bisa, kita berkaca dari sini. Saya dapatkan ini datanya dari Arjuna, saya akses tanggal 22 Juni. Ini jumlah, jumlah yang, ini yang warna, warna ini, ini adalah yang mengajukan, kemudian yang warna ini, adalah ini yang terapretasi. Ini usulan yang, contoh misalkan pendidikan, pendidikan mengusulkan, jumlah yang mengusulkan itu 1.216, tetapi yang terapretasi adalah 558. Begitu juga untuk bidang umum, imososial, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tren, itu hampir semuanya, itu adalah 50%. Itu yang mengusulkannya, jumlahnya segitu, ternyata yang terapretasinya itu, hanya 50%. Nah, inilah yang menjadi PR dari kementerian, katanya begitu. Jadi, yang mengusulkan banyak, tetapi kalau dilihat dari rata-rata tren yang ada, ini semuanya adalah hanya 50% yang terapretasi. Dari usulannya segitu, ternyata yang terapretasi hanya setengahnya, hampir rata-rata setengahnya. Ini datanya dari Arjuna Ristek Rifti. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah kebijakan akreditasi tahun 2020 terbalu, ini berdasarkan surat dari Kementerian BRIN, Kementerian Ristek dan BRIN, tanggal 3 Februari 2020 yang kemarin, di situ mengenai perihal usulan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak ingin mengajukan, silakan, yang mau mengajukan, bagi yang belum terakreditasi, atau masa akreditasinya tinggal 6 bulan, atau sudah berakhir. Jadi, barangkali Bapak Ibu sudah berakhir akreditasinya, karena ketentuan yang idealnya itu adalah, di ketentuan 6 bulan sebelum akreditasi berakhir, tidak akan harus mengajukan, tetapi sekarang Bapak dan Ibu itu sudah berakhir, itu dapat mengusulkan kembali mendapatkan agreditasi, berdasarkan surat edaran tersebut. Kemudian, minimal tetap berusia 2 tahun yang baru, kemudian untuk, dengan ketentuan yang berlaku, kemudian usulan untuk, setiap usulan berdasarkan efektifnya kemarin 3 Februari, setiap bulan dievaluasi penilaian paling nambat, diterima tanggal 10 jam 24. Jadi, kalau ingin mengajukan, berarti sebelum tanggal 10, nanti akan dilakukan evaluasi. Kalau lebih dari tanggal 10, itu berdasarkan edaran ini, nanti akan diikutkan ke periode evaluasi berikutnya. Dan itu bisa kapan saja dilakukan. Silakan, itu berdasarkan edaran. Kemudian, syaratnya ini, tetap memiliki EISSN, atau, dan atau cetak EISSN, tapi ini yang utama adalah EISSN, kemudian ada etikasi publikasi, kemudian bersifat ilmiah juga, terbitan berkala 2 tahun berurutan, dalam 1 tahun 2 kali, seserah teratur, jumlah artikel 5, sekurang-kurangnya 5 artikel setiap nomor, setiap nomor, dan tercatung dalam portal Garuda. Tetapi, yang menarik adalah, dalam edaran ini, ini belum, di situ belum ada, poin tambahan DOI. Jadi, masih belum mewajibkan memiliki digital object identifier. Ini, kalau kita lihat di dalam edaran yang ini. Jadi, bagi yang belum mempunyai DOI, masih bisa untuk mengajukan, dalam edaran ini. Pertanggal itu. Oke, baik, yang harus dilakukan, kemana pengajuannya Bapak-Ibu, silakan masuk ke Arjuna, Arjuna Ristek Green Go ID. Silakan, Bapak dan Ibu, bisa, apa, bisa mendaptarkan username, sama passwordnya itu, per, personal sendiri-sendiri, mewakili dari jurnanya tersebut, atau bisa, Bapak dan Ibu, misalkan dikoordinasi, sama LP3M, unsik membuat akunnya di sini, dan mendaftarkannya oleh LP3M unsik sendiri. Jadi, satu akun untuk mendaftarkan akreditasi jurnal, banyak jurnal, silakan bisa dilakukan. Mungkin, di situ harus banyak koordinasinya, kalau memang, misalkan, hanya membuat satu akun untuk, mendaftarkan banyak akreditasi. Ya, memang sih, saya sarankan, karena melihat dari unsik ini banyak sekali jurnal, mungkin lebih baik, dilakukan oleh jurnal itu sendiri, begitu. Jadi, supaya, tidak terlalu banyak komunikasi, begitu, dalam proses pengisiannya. Yang harus didapatkan, nanti akan mendapatkan username dan password, kemudian nanti, borang identitas, borang penyunting, kemudian, perkembangan terbitan berkala, jadi, dua tahun, dua tahun yang, yang akan diakreditasikan, apa, kemudian, penyuntingnya, tim editorialnya siapa, kemudian, mengisi borang evaluasi. Borang evaluasi ini, nanti akan menentukan, sampai, di mana, Bapak dan Ibu, apakah nanti akan, di review oleh, empat asesor, atau dua asesor, nanti saya akan ceritakan. Oke, semua artikel, dalam dua tahun terakhir, ini, silakan bisa dilakukan diakreditasi. Kecuali, bagi yang sudah, terakreditasi, kemudian akan melakukan diakreditasi, hanya satu nomor terbitan saja. Hanya satu nomor-nomor terbitan saja, silakan, bisa mengajukan kembali. Ini, proses jalurnya, ketika pengolah jurnal, apa, mensubmit lewat Arjuna, kemudian, nanti akan dicek, pesaratannya, oleh tim evaluator, di situ, desevaluasinya, apakah kalau satu, tidak. Kalau evaluasi Bapak dan Ibu, itu di situ, 70, lebih dari 70, maka, Bapak dan Ibu, nanti akan, dievaluasi, dan akan dinilai oleh, empat orang asesor. Empat orang asesor, dimana, dua asesor untuk substansi, dua asesor untuk manajemen. Tetapi, kalau Bapak dan Ibu, mengisi borang evaluasinya, itu, kurang dari 70, maka hanya akan, dinilai oleh, dua orang evaluator. Satu untuk manajemen, satu untuk substansi. Nah, ini nanti, kurang dari 70 ini adalah, evaluasi kurang dari 70 ini, nanti akan menentukan. Biasanya, ini peringkatnya itu, saat, peringkatnya adalah, 6 sampai, 3. Nah, kalau yang ini adalah, 1 dan 2. Kalau lebih dari 70, karena nilainya 70. Nah, ketika nilainya itu, kalau nanti Bapak dan Ibu, kurang dari 30, maksud peringkat mana, sintanya nanti, ini adalah peringkat sinta, sinta berapa, gitu ya. Kalau kurang dari 30, maka nanti, kementerian akan melakukan, pembinaan bagi Bapak dan Ibu. Pembinaan dari, jurnalnya tersebut. Nanti, kalau nilainya kurang dari 30, nanti kementerian akan melakukan, sebuah pembinaan, bentuknya, apakah pelatihan, atau seperti apa, nanti, ya, kementeriannya akan melakukan, pembinaan tersebut. Nah, itu, untuk mekeringkat, silakan, minimal satu nomot penerbitan, bisa diajukan. Oke, ini nanti, udah saya, oke, baik, ini adalah nilainya, nilai, nilai dari, nanti, unsur bobot penilaian, unsur-unsurnya, ada penamaan jurnal, kelembagaan, penyuntingan, jurnal, kemudian, substansi artikel, gaya penulisan, keberkalaan, penyebar luasan, semuanya nilainya adalah 100, akan dinyatakan peringkat 2, itu nilai sekurangnya, nilainya 70, tetapi, dengan ketentuan bahwa nilai substansi ini, sekurang-kurangnya adalah, jumlahnya adalah 26. Nah, itu ketentuan dari sana, ya, Bapak dan Ibu, jadi, bisa dimaksimalkan. Oke, jadi, itu berdasarkan bobot penilaian, ini, saya akan cepat, ini penilaiannya di sini, jurnal, penamaan jurnal, di situ nanti, apakah jurnalnya ini, namanya seperti apa, memang disarankan, jangan menggunakan nama lembaga, atau kampus, atau daerah tertentu, jadi namanya, tidak perlu ada nama itu, nama kampus sendiri. Kemudian, penerbit, kalau misalkan Bapak Ibu penerbitnya, ingin menerbitkan, ada sebuah, bekerjasama dengan organisasi profesi, maka upayakan MOU tersebut, Bapak dan Ibu, untuk diunggah di OJS tersebut, di websitenya, atau di linkan, bahwa, oh, itu, bahwa sudah, bekerjasama dengan organisasi profesi, gitu. Kemudian, berikutnya adalah penyintangan, Mitra Bestari, silakan cari Bapak dan Ibu, Mitra Bestarinya, yang berkualifikasi internasional, jadi sekarang, mungkin cari, oh, yang sudah punya ID Skopus, yang ID WOS, ya, silakan, itu lebih bagus, gitu, karena mereka berlebih berpengalaman. Kemudian, untuk penyuntingannya, ini nanti dinilai juga, bahwa bagaimana si reviewer, itu nanti akan mereview, berdasarkan substansinya, bukan kepada, semacam, tata tulis, bahasa, template, dan sebagainya, jadi lebih kepada substansi isi, dari artikel tersebut. Makanya saya sarankan sih, di situ, Bapak dan Ibu, membuat sebuah form penilaian, yang di dalamnya, mengarahkan juga ke si reviewer, silakan lakukan substansinya, ini, 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 jadi sudah diarahkan, jadi lebih jelas, reviewer, apalagi reviewer yang, barangkali, belum, belum banyak mereview, akan, akan terarahkan. Dewan penyunting, silakan, ini, harus, berasal dari, editor, harus berasal dari, dua institusi yang berbeda, itu silakan, kemudian di dalamnya, reviewer, dan dewan penyunting, itu nanti di OGS-nya, ditampilkan ID skopus-nya, kalau misalkan belum punya, ya skulernya, silakan, ID sintanya, jadi lebih jelas, ketika, oh ini, ternyata ada track record, bahwa, editor dan reviewer tersebut, itu memang, pernah menerbitkan, di artikel jurnal internasional. Oke, kemudian, petunjuk penulisan, itu silakan, harus, template juga, sesuaikan, template harus sesuai dengan author guideline-nya juga, sama, jadi konsisten, antara isi full PDF-nya, dengan template, itu harus sama, jadi, tidak boleh berseberan. Untuk penyuntingan, dan gaya formatnya, harus sesuai, dan konsisten, antar kolum, kemudian manajemennya, menerima penyuntingannya, silakan, kalau sudah melakukan OGS, lakukan mungkin, secara daring semuanya. Nah, ini akan kendala bagi, author yang memang, baru belajar untuk masuk ke OGS. Kadang ini yang, yang terjadi sulit sekali, kadang menghubungi kita, saya tidak bisa, akhirnya lebih baik sih, kita arahkan saja, untuk, bisa submit, dengan, akun author sendiri, termasuk, reviewer juga, termasuk editor juga, itu, PR kita untuk semua. Lebih baik, memang, kalau memang, secara daring, dan, elektronik email ini, bisa, masih dilakukan, ya tidak apa-apa, kita maksimalkan saja. Kemudian, substansinya, cekupan keilmuannya, harus jelas di situ, fokus dan skupnya, jadi, dimasukkan ke dalam OGS. Baik, kemudian, aspirasi wawasannya, usahakan, 60% dari luar, dan 40% dari institusi dalam. Ini, ini, hanya, hanya standarnya saja, tapi kalau misalkan, 70% dari luar, autornya, 30% dari dalam, itu bisa dilakukan, yang lebih bagus, begitu. Silakan, gitu. Yang pasti, aspirasi wawasan ini, Bapak dan Ibu, tidak boleh semuanya, dari dalam semuanya. Penulisnya, oke, autornya, editor, dan lebih baik. Kemudian, ini, kepioniran ilmiah, di situ, di isinya, harus ada, semacam, state of the artnya, atau penelitian sebelumnya, dan ada, game analysis, sebagai originals, dari, artikel tersebut, yang di, apa, yang dituangkan dalam pendahuluan. Ini, bagi, bagi orang yang sudah, sering membuat artikel, bagi seorang reviewer, pasti akan tahu, ketika di situ, tidak ada state of the art, di bagian penelitian luar, pasti akan ditanyakan, penelitian terdahulu, Bapak Ibu, apa, tolong jelaskan, bedanya, dengan penelitian terdahulu, apa, begitu, sebagai kontribusi dari penelitian, itu yang biasanya, reviewer lakukan, tanyakan. Nah, itu harus ada, biasanya di penggunaan pendahuluan, dilakukan, kemudian sumbangannya, ini, ini penilaiannya, apakah itu berkontribusi bagi masyarakat, kemudian dimungkinkan untuk disitasi juga, dan bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya, selanjutnya untuk dikembangkan. Ini sih penilaian lebih kepada kontribusi penelitiannya. Dapat keperlihatannya, citasinya, jumlah citasi dari jurnal tersebut, itu diambil dari Google Schooler. Nah, makanya Google Schoolernya harus diaktifkan, dan harus, semua jurnal harus punya Google Schooler akunnya, gitu, jadi nanti ya patokannya adalah di situ. Nisbah sumber acuannya, kalau bisa, 80% dari jurnal semua, Bapak Ibu, atau proceeding, gitu, jadi buku itu hanya dijadikan sebagai sekunder saja, kalau bisa. Jadi 80% daftar pusat keacuan primernya, itu dari jurnal, arahkan seperti itu oleh editor keautor. Kemudian, kalau bisa usahakan, untuk derajat kemutaharan, itu kalau saya sih sering bilang, kalau bisa 5 tahun terakhir, meskipun ada di situ tim penilai, katanya 10 tahun, maksimal 10 tahun terakhir juga boleh, tapi saya menyarankan, 3 atau 5 tahun terakhir, artikel yang kita citasi, itu di situ digunakan untuk, dipasukkan ke dalam citasi. Analisisnya, kemudian, tidak hanya mendesafiskan tabel dan grafik saja, tapi tabel dan grafik tersebut, itu hasil dari apa, gitu, jadi tidak banyak tabel, tapi tabel tersebut hanya diceritakan, saja maksudnya apa tabel tersebut, gitu. Penyimpulan, kalau bisa, hindari penggunaan pointer, jadi hindari, kesimpulannya adalah 1, bla bla bla, 2, bla bla bla, tapi jadikan saja 1 kalimat utuh, menjadi 1 paragraf, atau 2 paragraf, barangkali bisa ada saran dan usulan di situ, untuk penelitian selanjutnya. Ini, untuk gaya penulisan, saya kira abstrak, kata kunci, sistem penikah penulisan, pemanfaat instrumen, keefektifan judul, judul, kalau bisa, ini yang paling utama sih, jangan memasukkan, tidak mengunculkan lokasi tempat penelitian. Misalkan, analisis pengaruh penggunaan e-learning terhadap peningkatan belajar mahasiswa di Kabupaten Cilacap. Nah, Kabupaten Cilacap ini jangan dimasukkan dalam judul. Nah, usahakan kalau bisa sih, sekitar 12 sampai 20 kata untuk judul dan subjudul, termasuk subjudul. Ini jangan dimasukkan. Baik, nanti ini pengacuan sumber peristaka, kalau bisa, gunakan Mendeley dan Jotero, sesuaikan stylenya, konsistenkan, jangan sampai stylenya acak-acakan, kalau misalkan IEEE, IEEE, APA, APA, hard part, hard part, ini banyak autor yang menyepelekan ini. Biasanya saya suka marahi. Ada autor, dikembalikan lagi-balik lagi, tetap seperti ya, saya marahi biasanya. Kalau mau diterbitkan, silakan, kalau tidak mau saya reject. Kayak gitu ya, memang di sini, di sini, ini harus punya-punya power juga di situ. Berbahasa Indonesia baik dan benar, tentunya SPOK diterapkan di situ. Ini penampilannya, silakan dari ukuran tata letak, tipografi, ukuran A4 ya, Pak Bapak Ibu, ukuran tulisannya, resolusi dokumennya harus bagus, jumlah halamannya, silakan menyesuaikan saja. ada yang pasti penumoran itu, misalkan vol 1 itu, vol 1 nomor 1, 1 sampai 100, maka vol 1 nomor 2 itu 101, dan sebagainya ke sana. Itu jadi nyambung, satu volume nyambung. Desain tampilan, sama, kemudian jadwalnya, konsisten, penumorannya juga konsisten, penumoran halamannya, indeks setiap volume ini, sudah ada di OJS, fasilitas indeks ini, kemudian penyebaran luasannya, silakan kita merekomendasikan, pakai stat counter untuk kunjungan unik ini, silakan dibasukkan di OJS. Bagaimana caranya, mungkin secara teknis bisa digunakan. Ping indeks, silakan Bapak Ibu, sambil jalan, ketika kita mau akreditasi, lebih baik didapatkan saja DOAJ, atau ping indeks-ping indeks lainnya, yang bisa kita optimalkan. Memiliki DOI, usahakan DOI, sekarang melalui RJI, silakan bisa. Itu, ini peringkatnya, peringkat satu, kemudian Sinta, dari mulai 70, dan bawahnya Sinta 3-6, ini nilainya kurang dari 30, itu tidak terakreditasi. Bapak dan Ibu, peringkatnya, nanti bisa dibaca. Lima tahun masa berlakunya, kemudian dapat melakukan lagi akreditasi, dan masa berlaku akreditasi, itu dimulai sejak ditetapkan. Kalau mau akreditasi lagi, maka satu nomor sudah cukup bisa dirajukan. Polisinya, kejadian, jurnal yang sudah Sinta 2, turun ke Sinta 4. Ini hati-hati, makanya kualitas mutu dan pengelolaan harus, ini, sekarang terjadi gitu, jadi mau tidak mau, polisinya adalah seperti itu, ada penurunan mutu. Maka pihak dari sana, polisinya adalah menurunkan status akreditasinya. Hati-hati Bapak di sini ya. Saya, Jurnal Sains Al-Quran. Ini Bapak, ternyata saya cek di Sinta, memang unsika ini hanya 2 yang masuk, yang sudah terdetek di Sinta, 2, jadi ada jurnal spektra, dan jurnal apa nih ya, penelitian dan pengabdian masyarakat unsik. Tapi bagusnya adalah, spektra ini, sekarang kemarin saya lihat, tanggal 10 atau 20, 20 judi sudah masuk DOAJ, kalau nggak salah. Ini bagus sekali, ini spektra bagus ini sepertinya. Nah, untuk yang jurnal ini, yang apa, penelitian-pengabdian, ini saya lihat, nilai yang Sinta 4, nilainya 52,14, ini mungkin, mohon disesuaikan, fokus dan skupnya, dan beberapa keterangan-keterangan, yang bisa dioptimalkan gitu. Jadi, bisa kita lakukan. Jumlahnya 26 jurnal, ya Bapak ya tadi, mengatakan kurang lebih, yaitu memang PL besar, dan perlu konsisten sekali dari editor. Berat sekali memang saya. Ya, di kampus kami aja ada 5, 6, itu memang harus mengarahkan editornya, harus pelan-pelan. Oke, ini case menarik, bisa loncat. Ini dari 4 menjadi 2, dari 6, peringkat 6 ketiga. Ini menarik sekali. Jadi, tidak menutup kemungkinan, ini case yang kemarin saya lihat, di sutrad akreditasi, pengumuman akreditasi. Dari 6 bisa ketiga, dari 4 bisa kedua. Jadi, jangan khawatir, bisa loncat ini case menarik. Itu belajar ya. Nah, ini belajar. Saya mencoba untuk infotek mesin kemarin. Infotek mesin ini, di Cilacap, saya terbitnya tahun 2012. Nah, ini kemudian, di situ ada fase penyesuaian, artinya di situ, antara, ya masih berjalan, akhirnya ketika, ketika bulan Juli 2019, kita coba untuk mengoptimalkan. Nah, di situ, dulu belum, OGS-nya memang belum rapi, kemudian kita coba optimalkan. Nah, karena kita targetnya adalah akreditasi, maka kemarin kita memasukkan 2 tahun berturut-tur 2018 dan 2019 dimasukkan. Jadi, kita yang 2012 ke sana, tidak kita masukkan, gitu, Bapak. Jadi, kita patokannya, saya mau akreditasi tahun ini, maka saya masukkannya 2 tahun ke belakang. Jadi, 2018-2019 kita akreditasikan, dan akhirnya EISSN pun kita dapatkan 2019, karena syaratnya EISSN. Maka, akhir November 2019, dapatlah Sintampat. Lumayan. Kemudian, sudah Sintampat, kemudian dilakukanlah akreditasi kembali setelah satu nomor dimasukkan, dan akhirnya kemarin, terakhir April 2020, naik peringkat menjadi Sintam 3. Jadi, dalam satu tahun, kita memasukkan akreditasi 2 kali. Dua tahun pertama adalah Sintampat, kemudian saya memasukkan, ini 2020 kolor 11 nomor 1, ini jadi Sintam 3. Nah, itu mungkin bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di Unsik. Oke, pahami dulu pedoman, silakan. Intinya, jangan terlalu ambisius juga. Upayakan selalu komunikasi dengan pihak yang terlibat, terutama institusi, penerbit, editor, reviewer. Jalur komunikasi juga harus kita, kita bangun di sini. Oke, kemudian pastikan segala persyaratan, semuanya sudah lengkap. Bapak, lakukan ATM, amati tiru modifikasi Bapak dan Ibu. Lakukan ini, kalau kita memang, aduh blank saya tidak bisa lakukan, amati ATM saja, amati tiru modifikasi bagi jurnal-jurnal yang sudah Sintam 1, Sintam 2, oh detail seperti apa, gitu, isinya. Kemudian, jangan malu bertanya, satu lagi, ikut komunitas, atau ikut grup-grup call favor, dan sebagainya di situ kita banyak belajar. Fokus awal untuk akreditasi, mungkin bagi yang terbitanya 2000 berapa, 2011, 2011, mungkin lebih kepada kuantitas. Sulitnya adalah mencari artikel-artikel yang kemarin sudah terbit. Nah, baru kita ke kualitas. Ini realita di lapangan seperti itu yang dilakukan, gitu. Jadi, kuantitas dulu, baru kualitas. Tapi pelan-pelan kualitas harus dilakukan. Kuantitas, mungkin sih prediksi saya, ini masuknya ke Sintam 4 atau Sintam 3, karena manajemennya benar. Tapi kalau ke kualitas, sudah masuk ke Sintam 2. Ya, ini hanya sudut panjang dari editor ya, Bapak, ya. Karena memang saya bukan tim penilai, tapi saya memahami, oh, di situ seperti itu, gitu, polanya, gitu, polanya. Optimalkan, silakan selama penilaian, lakukan indexing jurnal dan media sosial bisa digunakan untuk membuat jurnal kita terkenal, gitu ya. Kenalannya? Ya, intinya adalah komitmen pengelola jurnal. Komitmen. Karena passion setiap orang-orang editor itu beda-beda. Ada yang cuma, ah, hanya namanya masuk saja, atau, ah, hanya ikut-ikutan saja. Ini memang untuk memasukkan orang-orang di sini ya, harus punya komitmen juga untuk mengembangkan penerbitan jurnal ini. Oke. Baik. Ada generasi, Bapak, Ibu, yang harus dilakukan. Jadi, yang sekarang sudah bisa, kalau bisa, regenerasi. Regenerasi. Diajari siapapun nanti untuk ke depannya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Yuris, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa, ya, sedikit memberikan pencerahan, hanya sharing saja dari sudut pandang editor, gitu. Baik, terima kasih. Jadi, silakan dikembalikan lagi ke Mas Yuris. Atau paling mungkin. Assalamu'alaikum. Wa'alaikumussalam. 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 Pada Bapak Oman, yang telah menyampaikan materi tentang strategi menuju jurnal teragitasi. Selanjutnya, kita akan menuju materi ketiga tentang Mendele. Kenapa nanti pakai Mendele, nanti akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Mungkin tadi saya sedikit melihat dari jurnal pisan Arabia itu untuk judulnya, ketika berbahasa Arab, mohon nanti untuk ditranslasikan, ditranslate, biar nanti bisa terdeteksi oleh alat pengintet, dan kemudian ketika di-entry ke Mendele, tidak puyat. Mungkin dari saat sekutu sekian, waktu dan selengkarnya, saya selahkan kepada Mas Bagus dari jurnal dunia, jurnal dunia merah hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmy Suyanto atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, kepada yang terhormat, segenap jajaran LP3M Universitas Al-Quran Jawa Tengah, Monosobo. Kemudian yang saya hormati pula, Bapak Yoris Adi Mareta, dan juga Bapak Helmy Suyanto. Ini kebetulan senior-senior saya di RJ Jawa Tengah yang sangat saya banggakan sekali. Kemudian juga ada yang saya hormati pula, Pak Oman, kemudian Pak Istiqlal juga. Ini yang kebetulan, walaupun umur saya dengan beliau-beliau ini berbeda jauh, namun tetap terasa dekatnya karena memang di RJ Jawa Tengah ini kita sangat memperarap tali kekuargaan sekali. Baik, untuk materi saya pada hari ini, mungkin dibandingkan dua materi pertama, materi saya ini yang paling ringan, karena ini fokusnya nanti bermanfaat bagi autor. Seperti itu. Saya akan mulai untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas, Bapak-Ibu sekalian? Ya, jelas. Jelas ya, baik. Kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Karena Mendeley ini dapat dikatakan sangat mempermudah kita sekali ketika kita ingin untuk menentukan suatu gaya citasi. Dengan Mendeley ini semuanya dilakukan secara otomatis dan tidak secara manual lagi. Baik. Kemudian untuk... Untuk cakupan materi kita pada hari ini adalah ada empat bahasan utama, karena ini hanya dasar-dasarnya saja. Nanti mungkin untuk apabila ada yang kurang, nanti akan dilengkapi oleh rekan-rekan anggota RJI lainnya. Yang pertama ada instalasi Mendeley desktop. Untuk sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows. Kenapa Windows? Karena ini adalah sistem operasi sejuta umat. Saya rasa di Indonesia juga banyak yang menggunakan Windows. Kemudian materi kedua adalah memasukkan referensi ke Mendeley Library. Kita nanti akan menggunakan cara add file, kemudian literature search, kemudian Mendeley Web Importer. Kemudian untuk materi ketiga ada menerapkan citasi di artikel menggunakan Mendeley. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah membuat bibliografi atau daftar pusaka secara omatis dengan Mendeley. Yang pertama adalah instalasi Mendeley desktop untuk sistem operasi Windows. Untuk minimum sistem requiremernya sebenarnya tidak ada ketentuan khusus dari Mendeley. Namun kalau saya lihat dari perkembangan release notes-nya itu, yang paling tua itu adalah Windows 7. Seperti itu. Karena kita juga, walaupun kita mengatakan bahwa Windows 7 sekarang support-nya juga telah dihentikan oleh Microsoft. Tapi Windows 7 ini dapat dikatakan sebagai sistem operasi yang masih sering digunakan oleh orang Indonesia. Untuk mendownloadnya, Bapak-Ibu sekalian bisa mendownload di www.mendeley.com slash download strip desktop, strip new. Kemudian sebenarnya pada dasarnya itu adalah tidak ada requirement tertentu ya terkait dengan hardware ataupun prosesor tertentu, tapi saya sarankan adalah menggunakan RAM-nya 4GB dan free space-nya itu 500MB. ini hanya untuk jaga-jaga saja dan untuk mendapatkan performa yang optimal. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama setelah Bapak-Ibu membuka link tadi untuk mendownload Mendeley, nanti silakan diklik tulisan download Mendeley desktop for Windows. Ini ada pilihannya Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu sekalian menggunakan IOS, sorry, Mac OS atau Linux, itu silakan ada menunya dibual juga. kemudian setelah itu setelah Bapak-Ibu mendownload, lalu silakan dibuka file setup-nya itu. Kemudian setelah dibuka, nanti setelah Bapak-Ibu melanjutkan prosedur pemilihan tempat penyimpanan, kemudian ada term and condition, silakan klik next atau accept saja. Nanti tampilannya kurang lebihnya akan seperti ini. Kemudian setelah instalasi selesai, itu nanti akan ada tampilan seperti ini. untuk bisa menggunakan aplikasi Mendeley, Bapak-Ibu sekalian diharuskan untuk memiliki akun Mendeley atau akun asapiernya terlebih dahulu. Kalau belum punya, silakan klik register, klik register, tombol register yang ada di tampilan awal Mendeley desktop. Nah, nanti kalau Bapak-Ibu memilih register, tampilannya kurang lebihnya akan seperti ini. Silakan masukkan email, kemudian given name itu adalah first name, sedangkan family name itu adalah list name. kemudian passwordnya silakan bebas, tidak ada ketentuan khusus. Setelah itu, silakan klik tombol register, nanti tahapan berikutnya adalah Bapak-Ibu sekalian mengkonfirmasi akun dari Elsevier Bapak-Ibu sekalian. Nanti silakan dicek emailnya. Ini saya akan cepat saja untuk membahas presentasi, karena nanti kita akan fokus kepada praktik. Kemudian, setelah konfirmasi email, maka akan keluar tampilan seperti ini di bagian gambar sebelah kanan. Ini menandakan akun Bapak-Ibu sekalian data aktif. Setelah login ke aplikasi Mendeley Desktop, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ada dua menu, yang pertama itu adalah untuk import dokumen or library, kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah untuk penginstalan plugin ke Microsoft Word. Penginstalan plugin ini sangat penting, sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan Mendeley itu langsung koneksi dengan Microsoft Word. Kalau di sini nanti saya akan menggunakan Microsoft Word 2016, seperti itu. Setelah di klik install now, nanti ketika penginstalan ini Bapak-Ibu sekalian diharapkan untuk tidak membuka aplikasi Microsoft Office terlebih dahulu, karena apabila masih membuka Microsoft Office, maka nanti akan otomatis harus ditutup terlebih dahulu untuk aplikasi Microsoft Office-nya. Setelah itu, setelah proses instalasi plugin selesai, nanti akan ada perubahan tombol seperti ini, install, menjadi berwarna hijau. Kemudian setelah itu akan keluar tampilan awal, ini adalah tampilan setelah berhasil untuk menginstal Mendeley desktop. Kemudian tahap berikutnya adalah memasukkan referensi ke Mendeley library. Yang pertama saya akan menggunakan cara add file, jadi kalau add file ini adalah Bapak-Ibu sekalian telah mendownload file PDF dari jurnal misalnya, misalnya jurnal dinamika hukum. Kemudian Bapak-Ibu sekalian silakan gunakan menu yang ada di pojok kiri atas, yang ada tanda tambahnya itu ya, add and create itu, silakan di klik. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Silakan pilih file Bapak-Ibu sekalian file PDF yang akan dimasukkan sebagai referensi. Di sini akan saya contohkan bahwasannya saya telah mendownload jurnal, artikel jurnal itu dari JDH dengan judul The Impact of Indonesian Law. Kemudian saya pilih, kemudian saya klik open, nanti akan tampilannya seperti ini, ketika telah berhasil dimasukkan ke dalam library-nya Mendeley. Nah, di sebelah kanan ini adalah metadata Bapak-Ibu sekalian, metadata dari referensi Bapak-Ibu. Ini bisa langsung di-edit ketika memang ada yang kurang lengkap ataupun yang kurang sempurna, silakan disempurnakan di bagian metadata ini yang ada di sebelah kanan. Berikutnya adalah cara kedua yaitu menggunakan literature search. Ini Bapak-Ibu sekalian bisa langsung mencari referensi yang Bapak-Ibu inginkan itu langsung di Mendeley desktop kemudian gunakan fitur literature search yang berada di sebelah kiri. Yang berada di menu bar sebelah kiri, silakan di-klik literature search, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Silakan ketikan judul referensi yang Bapak-Ibu inginkan pada kolom ini. Tapi dalam praktiknya ketika saya coba itu kebanyakan metadata-nya kurang lengkap kalau di literature search. Makanya saya lebih suka langsung download dari website jurnal-jurnal. Seperti itu. Nah, kemudian cara yang berikutnya ada web importer. Ini jauh lebih mudah Bapak-Ibu sekalian. Kenapa lebih mudah? Karena Bapak-Ibu cukup datang mengunjungi ke website jurnal ataupun ke website-website directory jurnal itu langsung nanti bisa mengambil PDF yang ada di halaman website tersebut. Nah, ini kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Misalnya saya mengunjungi website jurnal dinamika hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman ketika saya mengklik menu add-on dari web importer dari Medley ini itu langsung akan ada tampilan seperti ini. Judulnya langsung keluar kemudian ada metadatanya nanti add to Medley. Nanti otomatis yang ada di website itu akan dimasukkan ke library Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini sangat mempermudah sekali. Untuk penggunaan add-on ini mohon maaf bukannya saya mensponsor atau gimana ya tapi yang paling nyaman menurut saya itu di Google Chrome untuk add-on yang ini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot download, save manual itu tidak perlu kalau kita menggunakan Medley Web Importer. Nah, kemudian untuk merakasitasi di artikel menggunakan Medley yang pertama Bapak-Ibu sekalian silakan buka Microsoft Word-nya ya Microsoft Word-nya dibuka kemudian nanti silakan ke reference nanti di reference itu akan ada Medley Site-O-Matic ya nah, nanti silakan diklik kursornya diletakkan di bagian setelah kalimat Bapak-Ibu sekalian telah disitasi kemudian silakan taruh kursornya disitu kemudian silakan ketik Insert Citation atau bisa juga menggunakan Control-M itu jauh lebih mempermudah sekali. Kemudian setelah Insert Citation nanti silakan ketikan nama penulis atau judul artikel atau judul referensi Bapak-Ibu sekalian ataupun ketikan kalimat yang ada pada abstrak dari referensi Bapak-Ibu sekalian habis itu silakan diklik enter nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini disini saya menggunakannya adalah APA APA yang versi ke-7 jadi nama penulis koma tahun terpizahannya ini sudah otomatis seperti itu nah setelah kita membuat citasi tentunya yang di tahapan akhir kita ada diharuskan untuk membuatkan daftar pustaka benar ya Bapak-Ibu sekalian nah untuk pembuatan daftar pustaka itu jauh lebih mudah sebelumnya sebentar oke saya akan informasikan dulu terkait dengan cara mengubah citasi untuk mengubah citasi silakan Bapak-Ibu sekalian pergi ke menu reference kemudian di bagian Mendeley site-o-matic silakan di klik style disini ada style kemudian silakan di klik style yang Bapak-Ibu inginkan itu seperti apa apabila style yang diinginkan tidak ada di dalam menu ini silakan Bapak-Ibu sekalian itu pilih more styles menu more style yang ada di drop down list kemudian nanti silakan diketikan di menu yang keluar ya pop up menu yang keluar itu silakan diketik gaya citasi yang Bapak-Ibu inginkan kalau saya pernah mencoba mencari disitu yang paling banyak ya Indonesia itu juga banyak gaya citasinya kayak misalnya Universitas Negeri Yogyakarta itu bahkan dia mengeluarkan model citasi atau citation style di Mendeley secara langsung jadi bisa langsung diketikan disini di get more style langsung diketikan Universitas Negeri Yogyakarta itu udah ada panduannya untuk pasca sarjana seperti itu jadi itu salah satu contoh yang baik kemudian IPB juga ada langsung dimasukkan ke dalam Mendeley jadi misalnya misalnya Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah ingin membuat suatu panduan yang khusus terkait dengan pencitasian maka silakan bisa dibikin citation style-nya kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley seperti itu jadi nanti akan lebih seragam dan juga lebih mempermudah para autor yang akan membuat cara ilmiah di lingkungan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah untuk membuat bibliografi silakan letakkan kursor Bapak-Ibu di halaman daftar pustaka kemudian langsung pergi lagi ke menu reference dan pilih tombol insert bibliografi langsung di klik nanti otomatis tampilan seperti ini ini adalah setelah berhasil disitasi kurang lebih tampilan seperti ini jadi memang dengan adanya Mendeley ini akan sangat jauh mempermudah kita sekali dalam mencitasi ketika tiba-tiba disubah gayanya nanti kita bisa otomatis langsung memilih gaya citasi yang ada di menu reference kemudian get more style yang ada di Mendeley oke sekarang kita mulai langsung ke praktek saja Bapak-Ibu sekalian sebelumnya saya tampilkan dulu nama judul Indonesia oke saya pilih full screen baik yang pertama ini adalah tampilan dari akun Mendeley saya ya disini di library saya ada beberapa referensi itu dari jurnal ada yang dari jurnal dinamika hukum ya yang jadi sebagai contoh nah kemudian cara yang tadi saya tunjukkan adalah silahkan untuk menambahkan referensi silahkan di klik add kemudian cari file pdf yang Bapak-Ibu inginkan misalnya disini ada file pdf dari jurnal tertentu silahkan kemudian saya klik ya ini adalah salah satu contoh ketika kita misalnya mendownload sebuah pdf tapi ternyata itu tidak lengkap terkait dengan metadatanya jadi misalnya disini kita harus edit sendiri misalnya jurnal hukum dan peradilan kemudian tahunnya berapa itu silahkan diisi sendiri dan seterusnya ya ini bisa di edit sendiri Bapak-Ibu sekalian oke setelah kita cek bahwasannya library kita sudah ada referensi yang kita inginkan kita ingin citasi sudah ada di library Mendeley kita silahkan Bapak-Ibu sekalian menuju ke Microsoft Word ya nah di Microsoft Word ini silahkan Bapak-Ibu ketikan kalimat yang ingin disitasi ya misalnya disini saya telah mencitasi pengadilan menjadi satu gerbang dari penjaga perwujudan tiga manfaat hukum nah untuk mencitasi referensinya itu saya langsung klik insert citation kemudian saya ketikan penulisnya misalnya disini saya ketikan Enrico Simon Juntak ya ini adalah penulisnya kemudian saya klik oke ya kan nah ini langsung keluar ya dan otomatis bibliografinya itu atau daftar pustakanya akan mengikuti citasi yang ada di atasnya ya ini misalnya saya hapus lagi untuk bibliografinya kemudian disini saya telah mengutip tulisannya Simon Juntak kemudian saya langsung taruh kursor saya di halaman daftar pustaka di halaman berikutnya nah ini langsung saya klik insert bibliography nanti otomatis akan keluar seperti ini ketika misalnya ingin diubah ya ini disini saya menggunakan citasinya UNY misalnya ternyata diubah diharuskan untuk menggunakan format APA 6 edition langsung saya tinggal klik saja nanti otomatis gas citasinya juga berubah kemudian ternyata diganti menjadi Harvard juga tidak masalah ya jadi memang ini akan mempermudah kita sekali dalam citasi ya ini misalnya untuk model footnote ya model footnote itu ada di modern humanitas research association third edition ini adalah not fit bibliography nah ini juga salah satu style yang bisa bapak ibu sekalian cari kayak gitu kemudian untuk more style ya disini yang saya katakan tadi Indonesia itu juga ada beberapa kampus Indonesia yang memasukkan ketentuan gesitasinya itu langsung ke Mendeley jadi autor cukup buka Mendeley kemudian ketikan keyword nama instansinya di sini ada jurnal elektrik jurnal pangan dan argo industri teknologi infrastruktur berkelanjutan dan sebagainya politik teknologi di mana ada juga ada UGM juga ada terus Universitas Negeri Semarang ini dari FIPAN-nya juga ada sendiri gaya selingkungnya gaya selingkositasinya jadi kita turut berbangga juga ternyata memang Mendeley ini telah dapat dikatakan cukup umum digunakan di kampus-kampus di Indonesia seperti itu saya rasa untuk Mendeley kurang lebihnya seperti itu saja oh ya mungkin saya untuk saya masih ada waktu 5 menit ya saya maksimalkan waktu saya kita akan mencontohkan bagaimana penggunaan Mendeley Web Importer pertama-tama Bapak-Ibu sekalian silahkan buka website yang dituju untuk mengambil referensi Bapak-Ibu sekalian di sini saya contohkan jurnal dinamika hukum kemudian silahkan pergi ke bagian archives atau ke current issuing kemudian di klik bahkan di halaman baru di halaman ini saja Bapak-Ibu sekalian ini Mendeley Web Importer dapat langsung membacanya ini Mendeley Web Importer itu ada di bagian sebelah kanan nah sebelum Bapak-Ibu menggunakan Mendeley Web Importer ini silahkan login terlebih dahulu ini saya login menggunakan akun saya jaringannya gak stabil ini agak cukup lama jaringannya jadi saya skip saja tapi nanti kurang lebihnya akan ada tampilan list dari artikel PDF yang ada di halaman jurnal ini semuanya ada di sini nantinya kayak yang ada di mana PowerPoint yang tadi saya tunjukkan jadi it very simple and it could help us to give some citation jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian saya rasa dasar-dasar Mendeley mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab saya rasa demikian saya kembalikan ke Pak Helmi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat untuk kita semua demikian terima kasih atas pemamparan dari Mas Bagus mungkin ini karena waktunya sangat terbatas mungkin tadi berisifat berisifat pancingan mungkin nanti akan lebih dapat dikembangkan oleh Bapak-Ibu di di kesempatan yang lain selanjutnya mungkin saya patuh saya kembalikan kepada Bapak Yuris memandu memandu acara tanya jawab terima kasih terima kasih Pak Helmi dan Bapak Yuris ada? ada Pak disini Pak siap terima kasih Pak Helmi dan Mas Bagus Bapak-Ibu pada sesi yang keempat ini dipersilakan Bapak-Ibu yang dari Unstreet bisa bertanya secara live langsung dengan tiga materi yang ahli pada kembangan hari ini dipersilakan Bapak-Ibu bisa melalui chat atau Bapak-Ibu bisa langsung apa namanya langsung bertanya melalui video silahkan Bapak-Ibu saya mau nanya saya mau nanya Pak terima kasih untuk kesempatannya saya ingin bertanya kepada Pak Pak Oman Semantri itu kami mau bagaimana caranya biar teririndek dengan DOAJ Bisa jelas terima kasih Bu Astina langsung video mungkin Pak Oman ya saya coba jawab ya ini sebenarnya mas kondisi ini pengalaman saya kemarin memang untuk kita tinggal masuk ke situsnya DOAJ jadi disitu ada semacam form untuk pengisian data-data terkait dengan isian jurnal kita dari mulai nama jurnal kemudian ISSN-nya berapa editornya seperti apa lisensinya dulu memang saya juga dulu di guru saya Mas Yoris ini jadi dulu kalau tidak salah memang dalam satu tahun itu kita bisa satu tahun terbitan pertama itu kita bisa mendaftarkan ke DOAJ kalau tidak salah nanti Mas Yoris menambahkan termasuk minimal itu kan kalau kita aplikasikan lima ya dulu katanya memang DOAJ nanti mungkin ditambahkan artikel terbitan jadi mau cinta berapapun saya kira bisa masuk Bapak Ibu untuk masuk ke DOAJ jadi memang waktunya itu adalah disitu memang di 6 bulan ketika memang saya juga pernah memasukkan juga dua jurnal yang berbeda dua-duanya di reject itu dulu memang jamannya DOAJ itu masih penting sekali untuk jabatan fungsional kalau nasional inter-init DOAJ poinnya berapa kalau sekarang kan DOAJ hanya dijadikan sebagai syarat untuk poin akreditasi jurnal saja Jadi sekarang saya kurang paham di sana seperti apa kebijakannya, tapi sekarang memang lebih diarahkan oleh para asesor dari Dewaja sendiri seperti apa. Jadi kurangnya apa, tolong diperbaiki ini, tolong diperbaiki ini. Dulu juga sama sih sebetulnya. Mungkin dicoba saja, Bu. Yang penting karena Dewaja fokusnya tidak kepada kontennya saya kira, tapi kepada informasi-informasi isi dari jurnal itu sendiri. Ya, kemarin ya sudah Dewaja juga di jurnal yang kemarin saya kelola ini. Itu mungkin, jadi masuk saja silahkan masuk ke Dewaja.g, itu di situ diisi font-fontnya. Itu Bu Astina ya. Iya, Pak. Berarti ini kan kita sedang mengajukan akreditasi, berarti kita selesai dulu akreditasi nanti baru mengajukan Dewaja gitu ya? Enggak, Bu. Ya silahkan aja, Bu. Dewaja jalan saja, Bu. Malahan lebih bagus jalan, optimalkan semuanya gitu. Terlepas nanti mudah-mudahan pada saat pengajuan kita kan belum terindeks, itu di evaluasi. Ternyata sudah masuk ya, tiba-tiba asesor mencari, oh sudah terindeks Dewaja ya. Mungkin barangkali nilainya bisa berubah. Tapi optimalkan saja. lakukan saja, biarlah asesor-asesor dari akreditasi jalan, Dewaja juga jalan. Sama yang lainnya. Karena durasinya juga lama enggak, 6 bulan. 6 bulan, saya kira sekarang enggak 6 bulan, ya kadang 3 bulan sudah ada, eh 3 bulan sudah ada ini juga, balasan, 3 bulan, 4 bulan, enggak begitu lama, saya kira. Idealnya sih 6. Ya, itu Bu Astina. Saya tambahkan ya, sedikit. Mas Yoris tambahkan. Nah ini saya juga muridnya Pak Yoris. Nah ini kemarin pengalaman kami, itu BDOAC itu kalau sampai 3 bulan belum ada balasan, bisa kirim email bu ke editornya. Jadi nanti di-expon biasanya setelah ini, prosesnya lebih cepat. Kemarin setelah di-email, itu kemudian 1 minggu atau 2 minggu langsung diproses dan keluar hasilnya. Meskipun di-reject enggak apa-apa. Kemarin ada 1 yang di-reject, memang di-hansalah 3 ada. Tapi yang paling penting itu alasan reject-nya apa. Nah ini saya berbagi salah satu alasannya, yang paling sering itu soal copyright. Jadi copyright-nya itu, holdernya itu di tangan jurnal atau di tangannya autor. Usahakan copyright-nya di tangan autor saja. Karena kalau di tangan jurnal, maka harus ada agreement antara pengelola dengan autor. Yang itu butuh banyak proses. Tapi kalau diserangkan ke autor, itu harus ada copyright notice-nya. Jadi nanti bisa ibu, bisa cek di jurnal-jurnal. Kalau di-insela 3 itu ada register, coba di-adalah jadi modifikasi copyright notice-nya itu. Jadi bisa di tangan autor. Itu lebih aman daripada di tangan pengelola jurnal. Berarti ini malah bisa lebih cepat ya Pak, kalau langsung menghubungi, mengirim email kepada editornya. Ya, kalau sudah 3 bulan belum ada balasan, bisa kita follow up. Mas Yoris, tambahan Mas Yoris barangkali. Silahkan monggo suhunya. Ya mungkin saya sedikit menambahkan ya Bapak-Ibu. Ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, kemarin tanggal 20 Juni, Sektra, Jurnal Kajian Merindikan Sain dari Ustik dan Merindik Juwajil. Nah, Bapak-Ibu, saya lihat di sini belum Bapak-Ibu pengelola dari Sektra, belum mengupload metadata. Nah, nanti Bapak-Ibu silahkan di-upload data-datanya untuk yang di OJS.Juwajil, sehingga nanti pada waktu upgrade Sinta, nanti nilainya poinnya masih 3,000. Tapi kalau Bapak-Ibu tidak mengupload metadatanya, mungkin nilainya masih 1 pada waktu printback seperti itu. Cara uploadnya, nanti Bapak-Ibu silahkan login. Login seperti ini, nanti masukkan username password seperti itu. Yang tetap di di-AD-nya seperti itu. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa mengupload sml-nya yang di OJS, kemudian di-upload di OJS-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Maturnuan. Ayo, Ries. Untuk penanyaan saja adalah Pak Faisal yang sudah angkat tangan. Silahkan, Pak Faisal. Ya, bisa terdengar dengan jelas suara saya. Sangat jelas, Pak. Oh, ya. Ya, jadi ini sharing pengalaman juga. Ini saya pernah juga mencoba untuk awal tahun lalu ya saya mencoba untuk mendaftarkan ke DOAJ. Tapi memang di-reject. Yang itu kemudian sama reviewer-nya memang bermasalah di reviewer dan juga copy-reject kalau tidak salah itu. Nah, itu yang kemudian memang harus. Iya. Dan harus karena ada ini ada ada dua jenis copy-reject kalau tidak salah gitu ya. Yang ini kemudian kenapa ada dua begitu. Itu di email-nya seperti itu yang saya terima begitu. Nah, ini karena harus menunggu enam bulan kalau tidak salah untuk pengajuan indexing lagi. Nah, ini masih belum begitu. Cuman dalam kesempatan ini saya ingin tanyakan adalah saya mengalami kesulitan untuk proses indeksasi di Moraref begitu ya. Karena ini OJS3 kemudian sumber datanya di DOAJXML dan ini error terus begitu lho Pak. Betul Moraref tetapi belum terindeks begitu. Nah, ini barangkali bisa sedikit memberikan panduan teknis karena saya sudah menghubungi pihak Moraref tapi belum mendapatkan balasan dan masih saya coba lagi masih belum bisa begitu dan saya harus terus untuk proses indexing artikel yang ada di jurnal yang saya kelola ini begitu Pak. Saya kira itu pertanyaan saya untuk barangkali yang Pak Oman tadi seperti itu Pak. Oke Pak. Kalau saya ya mungkin nanti menarjukan dari Mas Siklal nanti karena OJS3 ya Mas. saya juga memang kemarin itu memang memasukkan ke Moraref gitu jadi masuk gitu nah memang yang kendalanya itu adalah slash OI-nya itu loh Pak yang metadata archive-nya itu yang terkadang itu tidak valid tidak valid dan ternyata memang disitu kalau OJS3 saya beranggung begitu ini tapi kalau di OJS2 memang disitu ada pengaturan kalau OI-nya harus aktif kemudian disitu juga metadata-nya harus lengkap begitu. Ini mungkin nanti Mas Sikla bisa menambahkan tapi intinya ketika sudah masuk semuanya itu semacam kayak di Garuda jadi kalau Garuda kan semua metadata-nya masuk ya Pak ya nah ini Moraref juga sama nah ini Pak Sikla bisa menambahkan kalau masih kemarin jalan aja gimana Mas? Kalau untuk tapi sudah terindeks Moraref ya Pak ya? Sudah tapi artikelnya belum terindeksi masih 0 tapi Pak 0 nah itu saya coba saya bertanya ke Rewan RJI juga Pak Warto yang dari Yain Purwokerto Warto kalau tidak salah dan itu juga mengarahkan ke sana dan sudah saya coba metadata-nya lewat DOJ DOAJ SML tapi ketika saya upload itu error begitu dan sampai sekarang tidak bisa begitu Pak ya metadata-nya tidak bisa masuk ke indeksnya nah itu coba nanti di email sudah di email Pak ya? Salam? Sudah di email jadi itu nanti biasanya kalau kemarin kami coba upload ke Moraref itu kami memang Moraref itu kontaknya hanya email ya jadi ya kita rutin saja email mungkin kalau satu minggu belum di email lagi karena kita tidak tahu kesalahannya di kita atau di sana karena di Moraref itu memang sistem sinkronisasinya belum seperti Garuda ya Pak ya jadi sistem sinkronisasinya Moraref itu kan kemarin juga habis pindah itu kan pindah domain-nya jadi mungkin masih ada crash di situ di email lagi saja Pak saya siap siap Pak siap ya seperti itu terima kasih sekali atas informasinya Bapak terima kasih Pak Faisal baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali silahkan Bapak Ibu dari OV silahkan Bapak Ibu mungkin belum ya silahkan Bapak Ibu yang dari unsik ada yang ditanyakan tidak saya Pak silahkan Pak oke jadi sharing aja Pak kalau pengelolaan jurnal di perguruan tinggi Bapak dan Ibu itu kira-kira seperti apa Pak apakah misalkan ada khusus pengelola sendiri atau bagaimana silahkan Pak Pak Omas dan Pak Siklal bagaimana manajemen dari perguruan tinggi dalam pengelolaan jurnal mungkin dari politik negeri jelajah atau dari YN silahkan Pak oke paling saya coba dulu ya Bapak ya saya nyoba di Politeknik Negeri Cilacap jadi memang di kami ini jadi tahun ini ya dua tahun ini ya tahun awalnya memang sama keadanya seperti unsik Pak jadi dulu itu kita punya hanya satu jurnal gitu hanya satu jurnal yang infotek mesin ini yang zaman dulu kemudian kita coba untuk membenahi dan menambahkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan nah tetapi disini itu ya alhamdulillah itu pihak-pihak dari P3M-nya mungkin LPPM ya LP3M-nya gitu jadi mereka beliau-beliau ini memberikan sebuah apa jadi bahasa kasarnya itu silahkan Anda mengeksplore silahkan ini seperti apa silahkan lakukan mau indexing perlunya apa yang penting adalah tetap koordinasi dengan kita jadi memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi editor untuk bisa mengembangkan si jurnal tersebut karena akan sulit kalau misalkan editor itu masih dipegang jadi kepalanya itu kemana-mana cuma buntutnya itu dipegang jadi mungkin kalau seperti itu mungkin hanya sebatas pengarahan hanya sebatas-batas batasnya ini seperti inilah pengelolaan biayanya seperti ini maksimal pembiayaannya seperti ini kemudian nanti prosedur untuk ini coba komunikasi surat-surat tanda tangan ini ya jadi sebatas itu sih administrasi saya kira memang harus seperti itu tetapi alhamdulillahnya memang memberikan sebuah kebebasan silahkan editor jurnal A silahkan lakukan eksplore sendiri bagaimana bagusnya jadi intinya kalau saya sih kalau teman-teman semua editor mungkin sama berikan kebebasan untuk kita inovasi berinovasi untuk mengindeks kemana untuk belajar berikan tetapi dengan batas-batas kewajiban itu sih alhamdulillahnya seperti itu intinya berikan kebebasan kepada editor untuk eksplorasi diri berinovasi seperti apa mau mengadakan acara mau seperti apa itu dibanding tetapi tetap koordinasi dalam batas-batas administrasi kampus itu sih Pak kalau di kami alhamdulillah mendukung dari pimpinan P3M karena memang yang menerbitkan ini langsung dari P3M penerbitnya kalau pengelolanya dari Prodi itu kalau dari kami bonggo yang lain masih saya berbagi cerita sedikit pengelolahan jurnal yang pertama yang pertama kalau di pengelolaan jurnal di Jalatiga itu biasanya kami mengirimkan editor-editor atau orang-orang baru kader-kader baru jurnal baru itu dalam berbagai event termasuk di RJI saya juga termasuk dulu kader baru saya mulai 2017 di jurnal itu saya juga belajar di awal itu dari RJI dikirimkan oleh apa namanya senior-senior itu difasilitasi untuk mengikuti berbagai kegiatan jadi selain inisiatif juga perlu fasilitasi tapi tidak didukung itu kadang juga tidak bisa maksimal kemudian di Yain Salatiga ada forum ada forum jurnal namanya rumah jurnal Yain Salatiga itu kami melakukan kedatangan rutin dua minggu sekali untuk ya ngaji jurnal apa sedikit misalkan nanti pembicaraan juga dari link kami sendiri misalkan nanti dari Pak Faisal akan berbicara tentang bos kemudian dari pengelola IJ misalkan akan berbicara tentang indexing atau kualitas artikel nanti di gilir Pak pengelola jurnal itu mengisi jadi ada forum kami termasuk di grup WhatsApp kami juga apa namanya aktif sekali di grup pengelola jurnal di Yain Salatiga kemudian jangan lupa Bapak menggandeng apa namanya teknisi atau ahli IT di kampus teknisi atau ahli IT di kampus itu sangat penting jangan sampai tidak menggandeng ahli IT-nya karena masalah-masalah IT kan pengelola jurnal tidak bisa menguasai sepenuhnya masalah-masalah dan sebagainya kemudian kemudian di Yain Salatiga itu ada kesalahan memang kesalahan memang bisa diserahkan oleh ahli IT-nya tanpa itu kita tidak bisa jalan maka itu perlu digeneng kemudian masalah banyak-banyak jurnal itu juga sekarang itu mulai disinggung Pak kami di sini prinsipnya kalau di Yain Salatiga itu jangan berlomba-lomba menerbitkan banyak jurnal tapi yang sudah ada dibesarkan terlebih dahulu jadi kami memang tidak menerbitkan atau jurnal-jurnal baru tapi diharapkan dari kebijakan kampus itu yang sudah ada itu tolong dibesarkan terlebih dahulu jangan ini belum besar tapi sudah lahir baru akhirnya kan kita kekurangan sumber daya manusia sehingga satu orang mengelola tiga-empat jurnal itu kewalahan satu orang satu jurnal saja sudah kewalahan maka itu perlu yang sudah ada itu yang apa namanya dibesarkan terlebih dahulu jangan melahirkan jurnal baru kemudian soal apa tadi ya nah untuk menerbitkan jurnal baru saat ini di Encelatika cukup ketat jadi harus terbit dua edisi terlebih dahulu jadi harus menerbitkan untuk mendapatkan bantuan biar membiayai dari kampus jadi harus menerbitkan dua edisi dulu jadi satu volume penuh baru boleh mengajukan ke kampus jadi itu sekaligus seperti ujian konsistensi komitmen jadi kalau memang selama satu volume itu lancar dan komitmennya tinggi kan berarti itu sebagai modus yang kuat untuk mengembangkan turun karena kalau tidak seperti itu kemudian kebihungan setelah ini langkahnya apa jadi ada komitmen harus setelah satu volume kebihung harus selain itu silahkan mengajukan ke rektora seperti itu kira-kira sekilas tentang pengelanjungan di yang saya akan ya intinya Pak siapa tadi ya Pak Haryanto intinya mungkin kuncinya berikan kebebasan kepada editor untuk mengeksplor jurnalnya tetapi tetap kita monitoring gitu Pak jadi memang kalau tidak seperti itu jurnal tersebut akan ya akhirnya wah ini juga LP3M-nya mengatur gini-gini ya saya nggak mau lah biarkan aja lah dia sendiri yang mengatur gitu nah itu mungkin sudah mulai terbuka untuk memberikan sebuah kebebasan pada editor untuk bagaimana silakan ekspor dan juga hati-hati ini Pak ini kejadian kalau nanti jurnalnya sudah banyak yang submit sudah mulai hati-hati IT-nya juga siap-siap Pak banyak yang ngetes-ngetes Pak jadi banyak yang ngetes-ngetes dan sebagainya Pak itu kejadian di kami jadi sudah mulai jurnalnya ini ya kami beberapa kali kena jadi ya siap-siap gitu tapi itu sih konsekuensi saja mungkin mungkin di IIN juga sama ya Mas Isrikler banyak yang mulai nyerang-nyerang tapi siap-siap saja tapi kan Alhamdulillah itu berarti ada orang yang kira sama kita itu Pak itu mas bagus barangkali tambahannya apa kalau saya mungkin tambahkan sedikit karena saya itu di fakultas hukum jadi hukum itu kan prodinya gak banyak ya gak kayak Politeknik Negeri Cilacap atau IIN mungkin prodinya cukup banyak di setiap fakultasnya jadi kalau saya itu justru cenderung untuk pengurusan jurnal itu diserahkan kepada masing-masing jurnal kayak misalnya untuk jurnal dinamika hukum itu satu-satunya jurnal di fakultas hukum muncul yang menerapkan kebijakan untuk bisa mengkayakan mahasiswa yang memang memiliki kemampuan IT untuk bekerja di jurnal tentunya dengan kontrak yang jelas sedangkan di jurnal-jurnal lainnya itu kita kebetulan ada empat jurnal di fakultas hukum muncul dan itu memang semuanya diserahkan ke masing-masing jurnal fakultas tidak terlalu mendikte tetapi untuk tenaga IT tentunya kita butuh orang-orang fakultas atau orang universitas karena ada permission di situ kadang saya juga gak bebas walaupun saya masih belajar ataupun bisa sedikit-sedikit coding website itu tapi gak bebas karena ada permission jadi tetap perlibatkan tenaga IT dari fakultas dan universitas seperti itu mungkin Pak Oman Pak Etikla Pak Yoris Pak Helmi terima kasih Pak Helmi warangkali tambahan tuh Pak Helmi Pak Helmi punya rumah jurnal Pak Helmi mana Pak Helmi ada tembak sih tadi sudah saya sempat saya tulis di di chat group bahasanya ya biasanya di tempat kami ada semacam rumah jurnal atau LP2F yang berdasar untuk melakukan pendampingan teknis jika ada pengelola yang mengalami kesulitan tapi sepenuhnya pengelolaan masing-masing jurnal diserahkan oleh editor masing-masing di tiap-tiap prodi jadi komisi kami sebagai monitoring monitoring terima kasih terima kasih Pak Helmi akan saya lihatkan pertanyaan ada di youtube ya baik pertanyaan dari Ainu Rafik tentang pengalaman Mendele untuk pengelolaan jurnal belum dibahas ya kemudian ini untuk mas bagus dari Bu Faridah Isramiyah bagaimana kita sebagai pengelola jurnal mengetahui jika autor menggunakan Mendele apakah DOJS menggunakan Mendele silahkan mas jagung bisa menjawab mungkin saya mencoba menjawab nanti mungkin bisa dilengkapkan oleh bapak-bapak ataupun dari teman-teman RCI sekalian pemanfaat Mendele untuk pengelolaan jurnal belum dibahas ya sebenarnya untuk pengelolaan jurnal itu Mendele titik beratnya kalau menurut saya itu ada di autor kalau mungkin di jurnal kita editor itu kan cuma untuk validasi apakah ini benar ya citasinya sudah benar ataupun presidenya memang valid atau apa tapi kalau untuk pengelolaan jurnal mungkin memang kalau menurut saya belum dibahas disini karena memang saya pun di jurnal saya di Mendele itu kita Mendele itu yang digunakan itu biasanya oleh autornya jadi ketika autor telah menggunakan mendele kita cukup memvalidasinya aja tapi kalau mungkin pengelolaan jurnal nggak beda jauh fungsinya kalau menurut saya seperti itu hanya untuk menggunakan mempermudah kesesuaian antara apa yang ada dikutipkan dalam bagian mulai dari bagian pendahuluan sampai dengan kesimpulan apakah ada di daftar pustaka nah itu Mendele berfungsinya disitu karena nanti bisa saling connect satu sama lain kemudian kalau untuk mengetahui jika autor menggunakan Mendele autor menggunakan Mendele itu biasanya kita bisa ketahui ketika di blog itu apa tulisan citasinya itu biasanya highlightnya itu langsung ke keseluruhan dari nama autornya itu nama autor ketahuan itu itu biasanya langsung ketahuan atau enggak itu di klik kanan itu nanti akan ketahuan enggak ada akan berbeda dengan citasi yang manual kayak gitu dia itu ada langsung kayak tampilan kayak bisa buat edit atau apa apa terkait dengan format scripting dari penulisan citasi Mendele itu apakah ada juga terkoneksi dengan Mendele kalau ini saya belum pernah cari tahu lebih lanjut ya mungkin teman-teman yang teman-teman AJI yang lainnya bisa tahu karena kalau tahu saya OJS itu kan yang penting dia bisa membaca referensi yang ada di metadata di setiap artikel itu yang nanti terkoneksinya di situ seperti itu mungkin Pak mungkin bisa ditambahkan dari rekan-rekan ronjul Indonesia lainnya terima kasih terima kasih bagus ada pertanyaan lagi di Youtube Bapak Ibu izin pertanyaan apakah reviewer yang dua itu harus dari eksternal atau internal boleh dan boleh diberaskan syarat untuk seorang reviewer bagaimana kemudian dari Suaira Emil Salim bagaimana jika reviewer tidak mau menggunakan OJS apakah solusi yang bisa ditawarkan silakan Pak Pak Siklal tentang reviewer oke untuk permasalahan reviewer itu boleh dari internal perguruan tinggi eksternal juga diperbolehkan tapi usahakan pasusunan atau format formatnya itu lebih banyak eksternalnya paling tidak 40-60 atau 30-70 70% dari eksternal jadi kalau memang mau melibatkan yang internal ya persilahkan atau 50-50 juga tidak masalah tapi jangan semuanya dari internal itu tolong dihindari kemudian syarat untuk seorang reviewer bagaimana tentu jejak publikasi yang kuat atau yang bagus jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan melamar atau meminang seorang reviewer itu Bapak Ibu bisa cek sejak publikasinya mau bisa lewat apa namanya Skobos atau lewat Google Schooler atau apa itu bisa biasanya kalau kami apa namanya mencari atau menjaring reviewer kami pelajari terlebih dahulu bisa dari research guide bisa dari schooler kami dilihat citasinya tulisannya artikelnya baru setelah kami mantap dan sesuai dengan bidang kita tentunya itu baru kami email untuk kami ajak menjadi reviewer di jurnal kami dari eksternal seperti itu kemudian bagaimana jika reviewer tidak menggunakan OJS nah ini Bapak Ibu reviewer ini termasuk khusus atau unik karena yang berkebutuhan itu adalah kita tapi reviewer ini kan kita meminta bantuan kepada reviewer untuk melakukan review berhadap subartikel tentu karena kita meminta bantuan reviewer inginnya minta seperti apa sebaiknya kita penuhi tapi kita tawarkan terlebih dahulu kami bisa lewat OJS dan sebagainya tapi kalau memang tidak ingin menggunakan OJS bisa via email kemudian kita OJS tidak masalah nanti kita bisa menggunakan fasilitas login S yang ada di jurnal manager tapi mohon fasilitas login S ini benar-benar diminimalisir kalau memang tidak benar-benar menesat seperti kasus reviewer ini atau kita bisa menggunakan apa namanya di editor di dashboardnya editor itu kita bisa langsung tidak perlu pada OJS juga bisa langsung misalkan will do review kemudian di editornya di bawah reviewer itu kita bisa klik will do review kemudian kita bisa upload lewat halaman editor juga bisa ada dua cara seperti itu tapi ya itu salah satu cara atau dua cara yang bisa kita lakukan tapi usahakan lewat OJS kita ajak dulu lewat OJS tidak masalah tapi kalau memang benar-benar tidak bisa sudah sepul atau memang sudah terlalu sibuk dan familiarnya dengan email ya tidak masalah seperti itu terima kasih Pak Esik pertanyaan dari youtube lagi dari Bu Putri Enda jika nama hanya satu kata misal hanya dunia di bolehkah dilaksikan kita ikatkan dunia juga kemudian dari Pak Arianto 19 apakah double double blank pengaruh pasal kualitas dunia double blank mungkin blank 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 double blank kemudian dari Rina silakan mungkin Pak Oman menanggapi tiga pertanyaan penanya jadi kalau yang saya lakukan ketika ada satu kata misalkan namanya Juniati jadi kami memasukkannya adalah first name nya Juniati dan last name nya Juniati jadi Juniati Juniati jadi ada juga nama yang lain namanya Deddy cuman namanya Deddy To jadi first name nya Deddy last name namanya juga Deddy nah ini tapi saya pernah lihat ada satu jurnal internasional Indonesia juga jadi satu nama ini misalkan namanya Juniati first name nya Juniati tapi di last name nya diberikan tanda strip nah ini mungkin nanti akan pengaruhnya kepada metadata nya jadi memang last name first name ini harus diisi kalau kami melakukannya itu last name dan first name namanya sama Juniati first name last name Juniati juga itu yang kami lakukan kemudian double blend double blend ini ini kaitannya dengan proses reviewer dan tentunya memang harus sesuai dengan apa keilmuan dari reviewer tersebut double blend ini artinya kan dia baik autor maupun reviewer itu tidak mengetahui jurnalnya dari mana sebetulnya untuk kualifikasi jurnalnya memang bu jadi kadang saya kalau misalkan mereview yang Sinta 2 atau yang internasional jadi ketika mereview itu jadi si afiliasi dan namanya itu dihapus oleh editor jadi ketika si artikelnya itu diserahkan kepada reviewer itu nama-namanya itu tidak ada dihapus terlebih dahulu tapi ya sekarang masih banyak terjadi meskipun sistemnya double blind double blind Pak Arianto ya double blind itu tapi kadang ya nama-namanya tetap ada tapi memang diusahakan ketika double blind ini diusahakan nama afiliasi nama dari autor itu tersebut itu oleh editor dikondisikan untuk dihapus terlebih dahulu kualifikasi jurnalnya mungkin ini lebih kepada kualitas proses tahapan review-nya karena diakreditasi kalau tidak salah memang itu nanti akan dilihat ketika proses review benar-benar dilakukan double blind atau tidak cuman penilaian seperti apa itu tim akreditasi tim asesor yang melakukan penilaian tentunya ini nanti akan mungkin pengaruhnya kepada apa ya sudah menetapkan aturan itu tapi kita sendiri tidak menggunakan itu apakah bisa skam plagiasi dapat direview oleh reviewer sangat harus Bu Rina jadi memang sebaiknya yang harus kita lakukan ketika kita ingin mereview ini saya sudut pandang reviewer dulu ya kalau misalkan saya mereview itu terkadang kita sudah tidak tahu tidak tahu anggapan anggapan kita anggapan kita adalah ketika artikel tersebut diberikan kepada kita maka artikel tersebut itu sudah dilakukan scan plagiat sensimilarity jadi berapa persen berapa persennya itu hanya kadang diberitahukan kepada kita hasil similatinya atau tim editor sendiri yang menyimpan oh ini sudah cocok dan sesuai didiskusikan ke reviewer bahwa ini sudah dilakukan nah setelah dilakukan itu dikembalikan lagi memang seharusnya dilakukan juga similatity cek juga Bu jadi kadang sekarang tim PAK jurnal itu maksimal kalau tidak salah penilaian itu maksimal 25% ya Bu untuk kenaikan jabatan funksional tetapi kadang editor kita 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 angka amannya similatity wajib 20% kita cari angka amannya aja jadi terkadang ketika artikel masuk kadang ada yang 30 35 kalau misalnya kita melihat oh ini sepertinya bisa di fara prase isi artikelnya lebih baik ya kita isinya bagus lebih baik kita masukkan saja tolong di fara prase dan setelah dikembalikan lagi kita cek kembali similatinya sampai minimal yang kita inginkan ya kalau kami sih 20% nah memang kejadian dia 35 dulu pernah kejadian 35 turun 30 kita kembalikan lagi 25 kita kembalikan lagi sampai 20 gimana caranya gitu itu karena untuk menjaga kualitas juga sih itu memang harus dilakukan mungkin si malariti ya itu mungkin mas Yoris ada tambahannya barangkali kalau dari sisi itu sih seperti itu pandang saya sebagai reviewer sama sebagai editor gitu monggo tambahan terima kasih Pak Oman oke pertanyaan pertanyaan yang lain dari Bu Rizki Liana Dakti sebagai pengolahan jurnal apakah bisa menerbitkan update luar jadwal jika jumlah akibat yang tidak mencapai target misal target tapi belum diterbitkan hanya 4 dan ini masih berkelanjutan ya Pak Purim Margun apakah tekan sudah pabrik jurnal kita langsung di Google Scholar silahkan mungkin ini yang bisa menjawab Pak Oman lagi ya nanti masih ya masih mungkin saya nomor 1 aja kali ya nomor 1 dulu itu seharusnya ya memang sebaiknya apa sebaiknya ketika masih kurang masih kurang masih 4 lebih baik ketika targetnya itu kan minimal 5 jadi sebaiknya jangan dipublikasikan dulu sebaiknya hindari pengelola jurnal untuk di internal sendiri sebaiknya karena yang memang saya tahu bahwa dalam penilaian PAK pun katanya sih ketika kita memasukkan artikel kita di jurnal yang kita kelola maka nilainya tidak akan dinilai kecuali hanya untuk record penulis 2 3 tapi lebih baik sih dihindari saja pengelola jurnal itu sendiri di situ kalau bisa jangan dulu diterbitkan sesuaikan dulu standar minimalnya 5 itu itu sih masih sikla tambahan untuk yang nomor 2 yang apakah dipublish di OJS langsung terindak Google yang pertama itu asalkan metadatanya sudah bagus atau sudah dipenuhi dan sudah terbit itu nanti tinggal menunggu waktu untuk tersinkronasi dengan Google Explorer dan itu waktunya itu bisa cepat bisa sudah waktu 1 minggu kalau memang sudah lama artikel itu lama nanti Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual apa namanya di Google Explorer kalau memang sudah 3 bulan 4 bulan 5 bulan kok tidak ada itu silakan ditambahkan secara manual di Google Explorer Bapak Ibu tapi biasanya itu tidak sampai 1 bulan 1 minggu atau 2 minggu sudah ada di Google Explorer pasalah waktu sinkron misalkan metadatanya sudah sesuai termasuk huruf-huruf kapital itu sudah sesuai judul itu diusahakan hurufnya itu normal jangan block atau jangan besar semua jangan kapital semua kemudian untuk yang pertanyaan nomor 1 ini mungkin sedikit kasus berbeda mungkin ada agak namanya istihat mungkin namanya kalau di kami yang penting terbit tepat waktu artinya kalau dari 6 kalau dari 6 memang yang siap baru 1 yang 5 itu masih proses biasanya yang 1 itu kami terbitkan asalkan jangan sampai terlambat karena di profis tadi dulu pernah mengundang profis tadi tidak masalah yang penting ada untuk masalah keterlambatan ketepatan ketepatan apa namanya terbit itu terbit itu paling enggak 1 nah itu yang ini yang menjadi apa di di yang di yang di yang di seperti itu 6 5 itu masih proses 1 sudah siap yang penting sebelum Juni berakhir itu 1 terbit nanti yang 5 nyusul dipersilahkan kalau kemarin kalau di ansil nanti seperti itu tapi nanti mungkin 5 jurus atau Pak yang meluruskan dipersilahkan jadi kalau saran saya ini kalau saran saya ini yang nomor 1 ini kalau memang target 6 tapi yang bisa diterbitkan hanya 4 tapi usahakan terbitnya tetap 6 4 itu silahkan aja terbitkan dulu yang 2 nanti sambil jalan asalkan belum ganti edisi begitu begitu kalau dari saya terima kasih Pak istiklal halo Pak Yoris boleh menambah saya nyambung masalah Pak istiklal tadi terkait deadline edisi itu masalah di kami lisan Arabia juga di edisi ini harus menerbitkan satu dulu dan memang yang lain sedang diproses dan proses itu ternyata bukan proses yang mudah karena banyak masalah nanti saya minta pengalaman bapak-bapak semua yang mengelola jurnal ini terkait dengan revisi dari autor hasil dari catatan-catatan reviewer yang tidak bisa langsung dikupulkan kembali due date-nya sesuai dengan due date-nya itu jadi kami menunggu menunggu dan menunggu akhirnya setiap due date kami memberi reminder kembali dan lain-lain akhirnya tidak ada respon dan itu yang menjadikan edisi di salah satu nomor kami sangat terlambat nah tadi jawaban dari Pak istiklal saya setuju sekali mungkin tetap diterbitkan walaupun satu artikel yang lain mungkin menunggu di waktu-waktu selanjutnya apakah seperti itu Bapak kemudian nanti yang 5 bisa di Agustus September Oktober November nah Desember jangan jangan lewat Desember karena itu berarti sudah tidak tepat waktu ternyata kemarin setelah kami pas diskusi waktu itu ternyata ketika sudah menerbitkan satu itu dihitung sudah tepat waktu terbitnya nah untuk saran yang seperti itu tolong proaktif mungkin pengelola bisa proaktif dengan autor lewat email koresponensi email kalau ada kontak WA-nya biasanya dipersilahkan kontak WA kalau kami mengirimkan email dari OJS di apa namanya kepada penulis itu biasanya di bawah itu jika ada kesulitan kami cantumkan kontak kontak WA kami jadi itu sambil nanti nanti biasanya penulis kalau ada kesulitan akan WA karena kasusnya begini penulis itu tidak ngecek OJS dan juga emailnya itu tidak 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 ada notifikasi di apa namanya handphonenya jadi tidak tahu jadi mungkin sudah ditunggu-tunggu tapi kalian nanti sana tidak tahu itu kan miskomunikasi maka penting sekali untuk menyantumkan nomor nomor telepon kita ketika melakukan submit sebagai autor karena itu yang namanya cara cepat juga untuk berkomunikasi ya Pak mau menambah lagi kayaknya permasalahannya bukan mencantumkan nama editor atau pengelola dari kita tapi justru mereka yang tidak mencantumkan nama nomor HP di artikelnya atau di obmitnya itu jadi ketika kita sudah memproses itu kami kebingungan untuk mengirim kembali dan mempertanyakan bagaimana ini kejelasannya akhirnya menunggu-menunggu kalau nomor kontak kita kan pasti ada di OJS di kontak tapi nomor autornya ini karena dia submit itu kan biasanya langsung tanpa ada opsi HP HP itu tidak menjadi wajib kalau di sistem kami gimana Pak? nah itu selain kontak kita di OJS ada jadi ketika kita kirim di template-nya email yang kita kirimkan ke autor di bawah itu kita tambahkan nomor handphone kita karena ada kasus juga ini email email kita yang dari OJS itu dibalas oleh autor padahal itu tidak bisa dibalas email kita yang dari OJS yang masuk ke autor itu itu ada kasus seperti ini email otomatis ya iya jadi kan biasanya autor yang dibalas oh terlihat itu ada kasus seperti itu terima kasih Pak iya seperti itu terima kasih Pak Reddy dan Pak Fiklau untuk penelitian menurutnya dibajukan kepada Mas Bagus terkait dengan Mendeley jadi saya saya bacakan dari Pak Reddy Islamia STIE Widya Prasidya Tanah Grogot Kalimantan Timur ingin bertanya bagaimana cara membuat referensi di Mendeley jika referensinya berupa peraturan undang-undang atau peraturan Menteri silahkan Pak Mas Bagus terima kasih Pak Yoris ini pertanyaannya ini yang sering dihadapi juga sama penulis-penulis orang hukum di jurnal Kalau undang-undang, di Mendele setahu saya itu kan klasifikasinya itu buku, kemudian jurnal, kemudian book section, atau seksi buku. Undang-undang itu, mohon ditambahkan imunnya Bapak-Bapak sekalian, setahu saya itu undang-undang itu nggak ada di Mendele. Tapi kalau saran saya, karena undang-undang itu kan sifatnya itu nggak ada ketentuan baku tertentu, kalau setahu saya ya, di bidang ilmu hukum itu untuk mencintasi undang-undang itu tidak ada ketahuan kutus. Bahkan kalau di jurnal dinamika hukum pun kami untuk undang-undang itu tidak wajib dimasukkan daftar pustaka. Kenapa? Karena ketika kita mencintasi suatu undang-undang atau kita menyebutkan mengutip suatu undang-undang, karena pasti di dalam bodi itu kita selalu ngomong. Berdasarkan pasal 2, aturan tambahan Undang-Undang Negara Publik Indonesia 1945. Jadi, di situ menurut kami daftar pustaka itu tidak perlu mencantumkan undang-undang, tapi cukup dari pustaka primer saja, kayak misalnya tadi jurnal, buku, seperti itu. Jadi, makanya kalau mendele itu, saya rasa undang-undang tanpa mendele pun nggak terlalu rumit untuk dibuat citasinya, gitu. Karena pun saya juga belum pernah ya selama jadi editor di karya ilmiah di bidang hukum itu, ada footnote itu undang-undang, gitu. Itu saya hampir, saya belum pernah menemukan, kayak gitu. Jadi kalau undang-undang menurut saya di mendele itu tidak ada pilihannya, gitu. Kalau mau di custom sendiri, gitu. Terima kasih. Pak Yoris, mungkin bisa ditambahkan. Pak Yoris atau Pak Helmi. Pelaku siku atau guru saya. Baik, Mas Bagus. Ini ada lagi tentang footnote, ya? Mungkin. Jadi, asyam maradillah. Pergunaan mendele apabila footnote menggunakan tulisan Arab. Terus, bagaimana caranya kalau sebuah pilihannya terpustaka di romang? Oh, diangkakan ya, diangka romawi, kan? Nah, gitu. Oke. Kalau untuk mendele, mungkin kalau tulisan Arab di romawikan, itu mendele itu kebetulan bisa di-edit secara manual. Tapi sebelum di-edit secara manual itu nanti akan ada notifikasi tertentunya. Kayak gitu. Kalau memang ingin ya, ingin di-customize sendiri, benar-benar tidak diingin di-edit manual, ya? Langsung masukkan ke style-nya, berarti itu nanti harus masuk ke CLS. CLS-nya mendele, itu nanti untuk mengubah format tertentu yang ada di Positasia. Tapi itu masuknya ke mendele yang advanced, itu bukan di bagian dasar mendele. Kayak gitu. Harus diubah CLS-nya nanti. Tapi kalau untuk memang ingin simple, sejauh sampai dengan saat ini, paling simple itu mungkin kalau ingin di, ini kan uncommon ya, jarang ya, itu mungkin bisa di-edit manual, tapi selalu di-edit manual nanti akan ada notifikasi apakah ingin meng-edit secara manual, citasi yang ada, kayak gitu. Jadi, silakan monggo, mau di-edit manual boleh, atau mau di-edit langsung style-nya di CLS, customized style boleh, bisa juga. Seperti itu Pak Yoris, mungkin bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Terima kasih. Oke, kalau saya tambahkan sedikit ya. Soal yang tadi, yang Arab tadi, itu mungkin bisa, asalkan file PDF-nya itu betul, yang kita ambil dari jurnal itu oke, kemudian nanti, oh, JSN, sorry, mendele kan akan, apa namanya, otomatis ya melacak meta-nya, ya. Nah, itu bisa kita perbaiki di situ, bisa. Tapi kalau mau roman script yang cepat, nah itu ya kita manual. Bener gak? Bagus pakai CXL atau CLS tadi? Iya, CXL. Terima kasih Pak Stiklal. Baik, ada penanyaan lagi dari YouTube. Dari Pak Purwanto, saya pernah mengirim jurnal ke luar negeri, namun grafitasinya juga beda. PEE, tapi nomor urut berdasarkan abjad. Dari Pak Purwanto, dari Magelang. Apakah mendele ada qualitas nang ini? Oh, enggak. Di FFE ada, atau enggak Pak? Saya taunya IEEE, IEEE. Tapi mungkin ini gaya baru kali ya. Oke, FFE coba saya lihat di citasinya Mendele. IFFA. Tapi, mungkin saya izin menjawab ya Pak Ioris ya. Setahu saya kalau di insert bibliografinya Mendele, itu setahu saya sudah otomatis di berdasarkan abjad sih. Berdasarkan abjad awalan dari, apa, last name dari author. Coba IFFA. Sepertinya yang IEEE gak ada itu Pak. Mungkin IEEE kali ya? Iya. Iya bener, IEEE mungkin. Kalau IEEE itu kan emang, IEEE itu memang cukup umum juga digunakan. Jadi, seringkali kalau pakai IEEE itu, tidak berdasarkan abjad mungkin. Mungkin di cipingnya, berdasarkan abjad lah gitu. Oh, iya, iya. Kalau saya waktu praktik itu kemarin langsung berdasarkan abjad ya Pak ya? Abjad ya. Oke. Mungkin Pak Istikah, Pak Oman, Pak Yoris, atau Pak Helmi mungkin pernah menemukan kasus yang sama ketika insert bibliografi, ternyata itu bukan berdasarkan huruf abjad, atau mungkin berdasarkan siapa dahulu yang disitasi. Karena kalau berdasarkan siapa dulu kan itu bisa jadi... Beda kayak enok nanti jadanya. Ini namanya menyampaikan kalau IEEE itu berurut angka. Oh, gini. Ya, jadi kalau IEEE itu, karena saya menggunakan IEEE juga, jadi berdasarkan indeks penomoran angka gitu. Jadi, berdasarkan penomoran gitu. Jadi, tidak berdasarkan pada alfabet berbeda dengan yang lain. Kalau IEEE, IEEE. Gitu-gitu, Cik. Ya, oke. Oke. Berdasarkan indeks betul Pak Helmi. Berdasarkan kemunculan juga. Oh, iya Pak. Baik. Ini enak, ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari unsur Bapak-Ibu. Belum kita akhiri kegiatan pada hari ini. Silahkan. Silahkan Bapak-Ibu. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Dari Bapak Kepala LPGN. Tidaknya cukup, Pak. Ya. Ada sambutan terakhir atau bagaimana, Pak? Pun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Kepala LPGN. Baik, Bapak-Ibu. Tanah waktu sudah menunjukkan waktu jam 14.48. Bapak-Ibu juga mungkin ada agenda lain, juga waktu luhur dan makan siang. Kami mengucapkan terima kasih. Kami wakili dari RDI Pusat dan RDI Jateng. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya. Terutama kepada Bapak Kepala LPGN, PUNSRIK yang sudah memfasilitasi dan juga menyambut kami dengan baik pada webinar Tugetan Pada Hari ini. Tak lupa juga, pemateri yang sangat-sangat dan juga luar biasa. Bapak-Ibu yang ada di sini, Pak Istiklah dari Yansalatiga, Pak Oman Rit dari PNC, kemudian Mas Bagus dari PUNSRIK Prokorto, dan juga Pak Elmi Tianto. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya. Peserta kegiatan pada hari ini, dari UNSRIK kami mengucapkan terima kehadiran di online Bapak-Ibu. Untuk Bapak-Ibu yang tadi tentang materi dan satirika, Bapak-Ibu bisa mendownload atau mengisi form online-nya melalui laman b.ly event 7 RCI datang, Bapak-Ibu. Atau Bapak-Ibu bisa klik link yang ada di chat yang sudah diberikan oleh Pak Rit. Baik, Bapak-Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin Bapak-Ibu ingin berfoto di laman Zoom-nya silahkan. Barangkali nanti bisa untuk dokumentasi. Kalau Bapak-Ibu ingin foto, dipersilahkan videonya di-on-kan. Silahkan. Siap, Bapak. Ini saya coba saya fotokan. Siap. Kalau di ujung fotonya 1, 2, 3 atau gimana, Pak? Mana bisa, Pak? Saya fotokan Pak ya Satu, dua, tiga Menyum Pak ya Sudah Pak Mungkin Bapak-Ibu bisa Men-screenshot sendiri juga bisa Kita kirim file-nya di Di kolom chat Bapak-Ibu Nanti Bapak-Ibu Butuh Sudah saya kirim Bapak-Ibu ya Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Mohon maaf jika penyampaian ini Terlalu Cekat Terlalu Kurang baik Bapak-Ibu nanti bisa menikmati Rekamannya di Live Youtube Nanti bisa Bapak-Ibu ulang kembali Jika Bapak-Ibu Ingin menonton kembali Kami berharap Kedisamanya ini Jangan sampai di sini Bapak-Ibu nanti Saya bertemu kembali di lain kesempatan Di lain materi Mungkin dengan Pak Stikal Pak Auman dan Mas Gasgus Nanti atau Pak Yalomi Yang nanti menjadi Pemateri Kita akhiri Kegiatan pada hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Kita akhiri Kegiatan pada hari ini Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.